TOHG Season 61, Altar Pengorbanan ke-6 Dewa Iblis itu bertarung melawan Dewa Runtuhan Besar yang menjaga altar pengorbanan itu dan meskipun dia bisa melihat dan mendengar ke segala arah, musuhnya terlalu kuat sehingga dia tidak punya pilihan selain fokus penuh. Ketika kemeja ini melayang, dia tidak merasakan ancaman apapun darinya sehingga dia tidak melindungi. Ketika kemeja itu terselubung di tubuhnya, barulah dia bereaksi tetapi sudah terlambat. Begitu kemeja nenek si ini aktif, ia dengan cepat menyusut dan mengikat dadanya dan menyebabkan dadanya berkontraksi dengan cepat. Tulang rusuknya juga patah satu per satu. Kemeja ini tampaknya telah ditutupi dengan jarum yang menusuk ke dalam tubuhnya dan rasa sakit yang tajam menyebar, membuatnya tidak mampu menanggungnya. Dewa Iblis itu tidak bisa bernapas, jadi dia buru-buru menyusutkan tubuhnya. Sebagai Dewa Iblis, mengendalikan ukuran tubuh mereka secara alami sangat sederhana. Tepat pada saat ini, lawannya menyapu dengan pedang dan dia berhasil menghindari pedang ini saat dia menyusut tubuhnya. Namun, saat dia menyusut, baju itu juga menyusut tetapi masih mengikatnya erat. Hancurkan saja. Tubuhnya mengembang tetapi baju itu tidak mengembang bersamanya. Dewa Iblis itu langsung mendengar suara tulang rusuknya patah. Tidak hanya tulang iganya patah, tetapi lima fisra dan enam ususnya juga tergencet pada waktu yang hampir bersamaan. Dadanya terikat pada ketebalan ibu jari dan ada jarum perak di mana-mana di baju itu, menutupi seluruh tubuhnya. Mereka menghancurkan fungsi tubuhnya dan ketika dia memperluas tubuhnya di bawah situasi seperti itu, dia benar-benar mencari kematian. Dewa yang bertarung dengannya menikam pedangnya melalui kepalanya pada saat itu juga tubuhnya melebar, memakukan roh primordialnya sampai mati. Dewa Iblis itu menatap dengan mata terbuka lebar dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia berseru, Jika aku tidak mengenakan kemeja kecil ini, kamu tidak akan mengalahkanku. Setelah dia berkata begitu, dia mengambil nafas terakhirnya. Kemeja itu secara otomatis terlepas dari mayatnya dan kembali ke sisi nenesi. Kemeja itu secara otomatis dibongkar menjadi potongan-potongan kain dan kembali ke keranjang. Kinmu melihat strip kain di keranjang dan dia memeriksa. Keahlian nenesi dalam menjahit menjadi lebih dan lebih luar biasa. Dari mana potongan kain ini? Mengapa mereka bisa mengikat tubuh jasmani Dewa Iblis? Potongan kain ditenun dari tendon para dewa dan ada juga beberapa tendon naga, aku menemukannya di Great Ruins. Karena terlalu sedikit, aku hanya bisa menenunnya menjadi potongan kain. Nenek si berkata sambil tersenyum, intinya masih agung kitab suci iblis pendidikan-pendidikan yang mampu menjahit strip kain compang camping ini bersama-sama dan membuat Dewa Iblis tidak dapat membebaskan diri. Kinmu mengerjapkan matanya. Selain baju, apa lagi yang bisa dibuat nenek? Aku masih bisa membuat dua sepatu kecil, aku masih punya sol kain yang kuat yang terbuat dari kulit Dewa Iblis, itu lebih dari cukup untuk membuat dua pasang sepatu kain. Nenek si mengeluarkan dua pasang sol dan dia mengedipkan matanya sambil tersenyum. Begitu seseorang memakai sepatu kecilku, aku pasti bisa membuatnya tidak hidup atau mati, dia tidak akan bisa melepasnya bagaimanapun juga. Apakah Muir ingin memakai sepatu nenek kecil yang dibuatnya? Aku tidak. Kamu telah membuatku memakai terlalu banyak sepatu kecil ketika aku masih kecil dan sekarang kakiku semua terjepit kecil. Ketika mereka berbicara, Dewa dari reruntuhan besar yang menjaga altar mengundang mereka. Semoga dua teman dao datang untuk berkumpul. Kin Mu dan Nenek si meningkatkan altar. Dewa itu seperti pohon giyok di angin dan terlihat sangat tampan. Ketika dia melihat penampilan Nenek si, hatinya dao sedikit terguncang dan dia buru-buru menstabilkan rohnya. Dia membungku untuk mengucapkan terima kasih. Jadi, itu Chult Master Kin. Apakah ini teman dao dari Supreme Emperor Heaven? Terima kasih atas bantuan Anda. Senior mengenaliku. Kin Mu tercengang. Dewa itu berkata sambil tersenyum, Guru Surgawi telah berbicara tentang Guru Kultus sekali. Kin Mu buru-buru bertanya, di mana Guru Surgawi? Di sana. Dewa itu mengangkat jarinya untuk menunjuk ke kejauhan. Mulai sekarang, altar pengorbanan ke-6 adalah tempat yang dijaga oleh Guru Surgawi. Aku harus tetap di sini dan menjaga altar pengorbanan di sini agar aku tidak bisa mengawal kalian berdua. Maafkan aku. Kin Mu dan Nenek si mengucapkan selamat tinggal dan berjalan ke arah yang telah ditunjuknya. Di perjalanan, mereka melihat altar pengorbanan lainnya juga diserang. Entah itu pasukan iblis yang mengalir menuju altar pengorbanan seperti banjir atau itu adalah dewa iblis yang melawan sang dewa saja, berjuang melawan kekuatan untuk mengendalikan altar. Kin Mu dan Nenek si akan membantu jika mereka bisa dan jika mereka tidak bisa, mereka akan mengambil jalan memutar. Sebuah altar pengorbanan telah jatuh ke tangan ras iblis dan dewa di atas seharusnya terbunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicegah. St. Woodcutter telah meraih apa yang paling dihargai oleh ras iblis dan menggunakan surga luofu sebagai ancaman. Ras iblis tidak punya pilihan selain mengadu domba mereka dan merebut kembali sejumlah modal untuk negosiasi. Luofu Heaven sangat berbahaya namun sebenarnya masih ada setan yang tinggal di sini. Kin Mu dan Nenek si melihat tulang dan mayat banyak dewa iblis yang didirikan di beberapa daerah terbatas. Di sana, ada loh batu dari berbagai ketinggian dan di loh batu, tulisan iblis terukir. Mereka harus digunakan untuk bertahan melawan bencana alam di sini. Selain itu, iblis hidup dalam harta surgawi dari mayat dewa-dewa iblis ini. Tampaknya setelah bencana alam terjadi, beberapa dewa iblis telah menawarkan tubuh mereka untuk membiarkan klan mereka bertahan hidup. Nenek si, mengapa dunia iblis ini memiliki bencana alam? Dari mana datangnya bencana alam ini? Kin Mu bingung dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat planet yang rusak di langit. Planet ini sangat besar dan saat ini sedang bergerak. Itu bahkan menimbulkan lebih banyak bencana alam dan memicu bumi, air, angin, dan api. Masih ada potongan-potongan bintang di langit dan mereka turun seperti ular api, menabrak suatu tempat. Nenek si menggelengkan kepalanya, bagaimana aku tahu? Mungkin tempat ini adalah bencana alam sejati atau mungkin beberapa dewa telah menggunakan kekuatan sihir yang besar untuk memindahkan planet-planet ini, menggunakannya untuk menurunkan bencana ke bawah. Adapun alasan pastinya adalah, mungkin hanya keberadaan seperti Furiluo yang bisa tahu. Akhirnya, mereka sampai di altar pengorbanan ke-6. Kinmu dan Nenek si melihat dari jauh dan melihat Setan Ki di altar pengorbanan dipisahkan menjadi hitam dan putih. Mereka berputar-putar di langit di atas, seperti dua ikan besar yang perlahan berenang dengan kepala saling terhubung satu sama lain. Furiluo telah tiba. Hati Kinmu tercengang. Aku ingin tahu apakah Luli ada di sini. Jika Luli ada di sini, Sein Woodcutter akan berada dalam bahaya. Dia mencari altar pengorbanan dan dia bisa melihat banyak harta surgawi yang berbeda. Tetapi selain Sein Woodcutter dan harta surgawi Furiluo, dia tidak melihat lagi harta surgawi yang sudah melangkah ke Istana Celestial atau Istana Dewa Iblis. Luli tidak termasuk di antara mereka yang mengikuti Furiluo naik ke altar pengorbanan. Sebaliknya, mereka adalah beberapa murid yang belum berkultivasi kepada Dewa-Dewa Setan sehingga mereka tidak banyak ancaman. Sebaliknya, mereka adalah beberapa harta surgawi dari Dewa Iblis di bawah altar pengorbanan. Furiluo pasti juga takut bahwa Sein Woodcutter tiba-tiba akan menjadi kejam dan hanya mengorbankan surga Luofu, sehingga ia meninggalkan para Dewa Iblis yang mengikutinya di bagian bawah altar. Kinmu menenangkan hatinya dan mengikuti Nene Si berjalan menuju altar pengorbanan ke-6. Ketika mereka sampai di dasar altar pengorbanan, Kinmu melihat Dewa Harimau Hitam dan dia tidak bisa menahan perasaan senang. Dia melambaikan tangannya ke arahnya. Dewa Harimau Hitam tidak memperhatikannya dan memegang kedua palu di tangannya. Dia melihat dengan gugup pada dua Dewa Setan di sisi lain. Suara Sein Woodcutter terdengar. Kinmu, para Dewa tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di altar, bahwa wanita di samping Anda dapat tetap di bawah, Anda bisa datang. Kinmu mengakui. Nene Si tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Guru suci, aku adalah santo suci Heavenly Saint Chultz sebelumnya, aku sangat mengagumi Guru suci, semoga aku memohon Guru suci, biarkan aku melihatmu. Di altar pengorbanan, Sein Woodcutter menjulurkan kepalanya keluar dan melihat ke bawah. Dia tidak bisa membantu menjadi sedikit terkejut dan dia berkata perlahan, betapa seorang wanita hampir mengacaukan hati dao saya. Heavenly Saint Chultz tidak memiliki hubungan dengan saya, Anda juga telah melihat saya jadi jangan datang, jika tidak, kerangka pikiran akan tidak stabil. Nene Si hanya bisa mengakui dan tetap di samping Dewa Harimau Hitam. Dia menginstruksikan dengan suara rendah, Mu'er, setelah kamu naik, jangan mengeksekusi overload body 3 elixir teknik. Jika kamu harus, kamu harus menempelkan daun willow emas ini di jantung alismu. Nene, jangan khawatir, aku akan. Kinmu berjalan menaiki tangga dengan langkah lebar dan akhirnya naik ke atas altar pengorbanan tidak lama kemudian. Dia melihat Furiluo dan Sein Woodcutter masing-masing duduk tinggi di kursi mereka dan di bawah Furiluo adalah beberapa pemuda. Zehuali ada di antara mereka dan tuan muda Kijui dari surga langit juga ada di sana. Namun, Kijui memiliki tempat duduk sendiri yang menunjukkan bahwa statusnya menentukan bahwa ia memiliki hak untuk duduk. Kinmu berjalan maju dan membungkuk ke Sein Woodcutter. Dia kemudian menyapa Furiluo dan Furiluo mendudukan mereka tanpa bergerak, dengan lembut menganggukkan kepalanya sebagai balasan salam. Kinmu kemudian menyapa Kijui dan Sehuali. Keduanya membalas salam dan tidak memiliki sedikit arogansi hanya karena Kinmu adalah lawan mereka. Kinmu datang ke bagian bawah Sein Woodcutter dan berdiri di sana. Furiluo menatapnya dengan rasa ingin tahu dan melihat pita putih menutupi mata Kinmu namun ada mata vertikal yang ada di jantung alisnya, yang membuatnya bisa melihat. Dia berkata sambil tersenyum, Teman kecil Kin, mata di jantung alismu benar-benar aneh. Mata di jantung alis Kinmu menggantung dan dia tidak menatapnya. Furiluo tertawa dan berkata, Mengapa kamu tidak berani menatapku? Bisakah kamu takut padaku? Kamu masih muda? Anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Jika kamu takut padaku, aku khawatir untuk masa depanmu kultivasi dan hati dao. Ayo, angkat kepalamu dan lihat aku. Kinmu mengabaikan kata-katanya. Kijui dan Sehuali juga memeriksa Kinmu. Mereka juga bingung dan tidak tahu mengapa Kinmu akan menutup matanya. Selain itu, mereka sangat ingin tahu tentang mata ketiga di jantung alisnya. Sein Woodcutter memandang Kinmu dan dia hanya melihat dia menundukkan kepalanya dengan sedikit kesal. Dia berkata sambil tersenyum, Kinmu, mengapa kamu datang untuk menemukan saya? Mengapa kamu menutup mata? Oh, aku tahu, kamu sudah saling bertatapan dengan Furiluo lagi. Kinmu menganggup dan dia malu. Murid dan beberapa tetua di keluarga ku melakukan pengalihan dan menghentikan pasukan senior Furiluo yang berjumlah satu juta, jadi aku dirugikan oleh Furiluo lagi. Ketika aku berseberangan dengan dia, dia telah menempatkan seni suci lain di mataku. Jika aku lihat ke cermin, aku akan dibawa pergi olehnya. Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan seni surgawi semacam ini sehingga aku datang untuk mencari guru. Sein Woodcutter berkata sambil tersenyum, Furiluo adalah seniormu, dia bercanda denganmu. Dia ada di sini jadi mengapa dia perlu memainkan trik-trik kecil ini untuk membawamu pergi. Batalkan pita sutra Anda, biarkan aku melihat bagaimana dia menculikmu. Kinmu membuka pita sutra dan membuka matanya. Sein Woodcutter berkata sambil tersenyum, lihat ke cermin, lihat apakah dia bisa menangkapmu. Kinmu mengambil cermin dan melihatnya. Sosok Furiluo muncul sekali lagi dan menjadi lebih besar dan lebih besar saat dia berjalan keluar dari cermin. Tangan Kinmu gemetar karena dia tidak tahan dengan berat cermin. Furiluo di cermin sebenarnya adalah Furiluo di matanya sendiri. Dia akan melahapnya seperti mimpi buruk. Tiba-tiba, Sein Woodcutter mengayunkan kapak yang ia gunakan untuk memotong kayu bakar dan memotong ke cermin yang dipegang Kinmu. Di sisi lain, Furiluo mendengus dan tanda berdarah tiba-tiba muncul di jantung alisnya. Kinmu merasa seperti dia dibebaskan dari beban dan tekanannya lenyap sepenuhnya. Sein Woodcutter menarik kapaknya dan berkata sambil tersenyum, Sudah ku bilang Furiluo bercanda denganmu, dia seniormu, bagaimana dia bisa meletakkan tangannya di atasmu. Tidakkah dia khawatir aku marah dan memotong-motongnya. Murid sampai mati. Jejak darah mengalir dari jantung alis Furiluo, terpisah ketika mencapai jembatan hidungnya. Ketiga wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Teman lama, kamu harusnya tahu jika kamu terus menjaga Luofu Heaven, kamu mungkin tidak mati tetapi 24 teman dao kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia berbalik ke wajah lain dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukan rasetan kita yang ingin memusnahkanmu, yang benar-benar ingin memusnahkan kalian adalah orang lain. Dengan kebijaksanaanmu, kamu harus tahu seberapa kuat dia jadi mengapa apakah anda membiarkan mereka mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Bab 602 Mereka seperti aku, orang yang seharusnya sudah lama mati, kita seharusnya mati di medan perang 20 ribu tahun yang lalu, kita hanya dipaksa untuk hidup sampai sekarang oleh situasi. Saint Woodcutter meletakkan kapaknya ke samping dan dia menghela nafas dengan sedih. Furiluo, tahukah kamu? Jika itu terjadi selama founding emperor era, dewa iblis kecil melompat-lompat seperti kamu akan lama dikirim ke tahap eksekusi dewa untuk dieksekusi, sekarang tidak seperti masa lalu. Aku sangat mengagumi kamu dan saya juga tahu kemampuan dan metode anda. Ketika anda selalu tidak mengundang orang-orang dari surga untuk maju dan mengandalkan kekuatan anda sendiri untuk menyerang Supreme Emperor Heaven, saya tahu anda tidak ingin berada di bawah kekuasaan seseorang. Ambisi sendiri dan aspirasi yang luar biasa. Anda ingin menggunakan Supreme Emperor Heaven sebagai batu loncatan untuk melompat ke founding emperor surgawi-surgawi. Ambisi anda sangat besar. Furiluo tersenyum kecil, bagaimana mungkin seorang pria tidak memiliki ambisi di dunia ini? Jika orang tidak memilikinya, apa perbedaan antara mereka dan ikan kering? Saint Woodcutter menggelengkan kepalanya. Pernahkah kamu memikirkan apa yang terjadi jika kamu mengambil alih kaisar pendiri surgawi? Akankah kamu musnah? Untuk menyingkirkan haluan begitu burung-burung pergi, untuk merebus anjing setelah menangkap kelinci, kamu harus mengerti, kan, ketika anda menyerang sampai reruntuhan besar, saat anda menghapus perdamaian abadi juga akhir dari anda dan klan anda. Bencana klan anda yang dihapuskan hanya beberapa inci jauhnya. Dengan Furiluo sebagai nama anda, orang bijak-bijak dari ras iblis, anda tidak akan memahaminya, apakah saya benar? Leher Furiluo berbalik dan dia berubah ke wajahnya di sebelah kanan. Dia berkata dengan santai, Saint rampil dalam menyerang jantung. Anda mungkin terlihat seperti anda berpikir untuk saya, tetapi sebenarnya metode menyerang jantung. Logika yang anda katakan, saya mengerti, tapi saya juga tahu saya harus menemukan jalan bertahan hidup untuk umatku. Adapun apakah surga akan memusnahkanku atau tidak, itu masih ada kemungkinan. Paling-paling aku akan membungku untuk menjadi seekor anjing, langit surga tidak akan membungku begitu rendah untuk membunuh seekor anjing, kan? Wajah kirinya tersenyum dan berkata, seorang pria yang hidup di dunia ini harus fleksibel. Saudaraku, jika anda masih bersikeras menggunakan Luofu Heaven untuk mengancam saya, saya tidak perlu membunuh anda, secara alami akan ada seseorang yang akan membunuhmu. Saudaraku, apa salahnya kau menjadi fleksibel? Saint Woodcutter menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku ingin menjadi seekor anjing, aku bisa melakukannya 20 ribu tahun yang lalu. Jika aku bisa berdiri dan hidup, aku lebih baik berdiri. Tatapan Furiluo Goya, tapi setelah lebih banyak orang mati, anda akan tetap berbaring seperti anjing mati. Saint Woodcutter tersenyum dan berkata, saya tidak takut hancur berkeping-keping, saya rela mati lebih menyedihkan lagi. Jangan khawatir, saya tidak akan mati terbaring di tanah. Persyaratan yang anda usulkan untuk saya biarkan bagian dari wilayah Eternal Peace untuk ras iblis anda. Sekarang kinmu ada di sini, saya dapat memberi tahu anda. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Selama kita masih hidup, mendirikan tanah kaisar, kita tidak akan pernah menyerah satu inci pun dari tanah. Regangkan kakimu dan aku akan memotongnya, regangkan kepalamu dan aku akan potong. Jika ras iblismu berani memasuki perdamaian abadi, aku akan melenyapkan ras iblismu. Dia berkata dengan dingin, mendirikan tanah kaisar, anda bisa melupakannya. Furiluo mendengar apa yang dia katakan dan ketiga wajahnya juga langsung berubah serius. Dia berkata dengan dingin, itu berarti kita tidak memiliki negosiasi. Dalam hal ini, mari kita menandatangani pakta hitungan bumi. Dia mengangkat kuasnya dan dengan cepat menulis kata-kata dalam sumpah. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan kertas itu terbang ke arah St. Woodcutter. St. Woodcutter juga menuliskan sumpahnya dan bertukar kertas dengannya. Keduanya memeriksa sumpah satu sama lain dan mereka memeriksa apakah ada kekurangan. Mereka kemudian menggunakan kuas mereka untuk mengubah beberapa istilah dan bertukar sumpah kembali untuk memeriksa lagi. Mereka memeriksanya dengan cermat sekali lagi dan memperbaiki bagian-bagian yang tidak dapat mereka terima. Dengan cara ini berulang-ulang, mereka akhirnya menyetujui sumpah satu sama lain. Keduanya berdiri dan mengucapkan sumpah. Furiluo menggunakan bahasa iblis sementara St. Woodcutter menggunakan bahasa dewa. Kedua bahasa terdengar pada saat yang sama dan kedua bahasa membawa teori dan keajaiban yang mendalam berbeda. Mereka bahkan saling serang. Kinmu terampil dalam kedua jenis bahasa sehingga tidak peduli apakah itu bahasa iblis atau bahasa dewa, dia mengerti keduanya dan tanpa sadar jatuh ke trends. Ruang tiba-tiba bergetar dan gunung ini di bawah kaki mereka juga bergetar terus-menerus. Semua orang di altar pengorbanan buru-buru menstabilkan pijakan mereka. Di bawah altar pengorbanan, nenek si dan dewa harimau hitam menghadap dua dewa setan lainnya dan tanah di bawah kaki mereka juga secara otomatis melayang. Keempat dewa menstabilkan diri untuk mencegah mereka dimanfaatkan. Nenek si bergoyang ke kiri dan ke kanan. Kultifasinya tampaknya kurang saat dia mundur beberapa langkah. Sebuah sepatu bersulam jatuh karena kecelakaan sehingga dia hanya bisa menstabilkan dirinya dengan kaki telanjang. Mata dewa iblis yang sedang berhadapan dengan cahayanya menyala dan tidak membiarkannya bereaksi. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sepatu bersulam itu dan dengan sepatu di tangannya, dewa iblis itu menatap kaki putih nenek si. Dia terkekeh dan meletakkan sepatu di bawah hidungnya untuk mengendus. Nenek si sangat marah dan mengulurkan tangannya dengan senyum yang belum senyum. Kembalikan sepatuku kepadaku. Dewa iblis itu terkekeh dan menaruh sepatu itu ke dalam dadanya. Aku kasihan pada kecantikan kecil. Sepatu kamu, aku akan menyimpannya. Nenek si sangat marah. Dia mengambil sepatu lain dan melemparkannya ke arahnya. Lagipula kau adalah dewa iblis, eksistensi yang jauh di atas. Bagaimana bisa kau begitu sembrono? Dewa iblis itu mengangkat tangannya yang lain untuk menangkap sepatu itu dan dia menatap sepasang kakinya yang putih. Dia terkekeh dan berkata, Bagus. Sekarang aku punya sepasang. Keindahan kecil benar-benar terlahir begitu halus. Aku juga punya beberapa selir dari umat manusia. Jika kamu mendengarkan aku, aku bisa menjadikanmu istri utamaku. Aku akan pulang ke rumah dan makan wanita tua pudar saya. Nenek si terkekeh dan berkata, Jika kamu makan wanita tuamu yang pudar, aku masih perlu khawatir ketika aku akan menjadi wanita tua yang pudar dan menunggumu untuk memakanku. Kamu tidak bisa memakai sepatu kecilku juga sehingga kamu bisa mengambilnya. Dewa harimau hitam mengerutkan kening dan berpikir untuk dirinya sendiri. Dari mana wanita ini berasal? Kata-katanya tidak jelas dan dia mulai menggoda dewa iblis ini. Dia benar-benar orang yang tidak dapat diandalkan seperti saudara Bruderkin. Lingkungan diselimuti oleh kegelapan tebal dan tiba-tiba, cahaya dari api menyebar keluar dari kegelapan saat sepasang tanduk besar yang tajam berangsur-angsur naik dari kegelapan di bawah altar pengorbanan. Lingkungan altar pengorbanan gelap seperti malam. Sembilan tikungan dan delapan belas kurva dari tanduk tajam itu setinggi awan dan jauh melampaui altar pengorbanan. Hati dewa harimau hitam sangat terkejut dan palu-palunya secara tidak sengaja jatuh dari tangannya. Dia buru-buru mengambilnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat sepasang tanduk tajam yang terus naik dari kegelapan. Setelah beberapa saat, penampakan Kaun Bumi hanya mengungkapkan kepalanya dan dua tanduk tajam telah menusuk ke ketinggian yang setara dengan planet-planet di luar angkasa. Wajah harimau ganas Kaun Bumi tersembunyi dalam kegelapan dan nyala api di matanya membuat wajahnya bersinar dari waktu ke waktu. Altar pengorbanan yang besar dan luar biasa juga menyala dari waktu ke waktu di bawah tatapannya. Kaun Bumi menunggu dengan tenang bagi mereka untuk membacakan sumpah mereka. Ini adalah penampakan Earth Kaun dan bukan benar-benar Earth Kaun. Adalah kekuatannya yang diproyeksikan ke dunia ini untuk menyaksikan dua praktisi kuat ini membuat perjanjian. Kaun Bumi tidak bisa turun secara pribadi karena tubuhnya yang jasmani terlalu besar. Jika dia turun, dunia yang lemah ini juga tidak akan bisa mengatasinya. Kinmu menjadi bersemangat dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat pada penampakan Earth Kaun. Ekspresi Earth Kaun serius dan tidak memperhatikannya. Kinmu terus melambai dengan penuh semangat dan dia berteriak, Aku. Ini aku. Hitungan Bumi, kita pernah bertemu sebelumnya. Aku Kin Feng Ching, kau bahkan menyegelku. Hitungan Bumi terus tidak memperhatikannya. Kinmu terus melambai dengan penuh semangat. Sudut mata Kaun Bumi bergetar. Bermartabat. Jangan bawa aku, aku menangani bisnis. Zewali dan Kijui saling memandang dengan cemas dan merasakan keheranan di hatinya. Furiluo dan Sein Woodcutter selesai membaca sumpah dan menandatangani pakta hitungan Bumi. Kepala Kaun Bumi yang agung itu memandang Kinmu yang sedang menunggu dengan bersemangat untuk berbicara dengannya. Kijui ragu-ragu sejenak dan dia berjalan untuk menyambut Earth Kaun. Kaun Bumi tidak memperhatikannya dan berkata kepada Kinmu, Jangan buat masalah. Setelah mengatakan itu, dia secara bertahap tenggelam ke dalam kegelapan dan perlahan menghilang, meninggalkan Kinmu dan Kijui di altar pengorbanan. Ketika tanduknya yang tajam benar-benar tenggelam ke tanah, kegelapan juga berserakan dan sekitarnya kembali cerah. Sein Woodcutter menatap Kinmu. Furiluo juga menatap Kinmu. Tatapan Kijui dan Zewali juga jatuh ke Kinmu. Kaun Bumi selalu memiliki citra yang hikmat dan bermartabat dalam mengendalikan hidup dan mati. Dia tidak pernah mengobrol dan setiap kali ada praktisi yang kuat membuat sumpah, kekuatannya akan diproyeksikan sebagai saksi dan aura semacam itu gelap dan menakutkan, membuat orang tidak dapat bernapas. Dan kali ini, tidak hanya penampakan Kaun Bumi yang berbicara, dia bahkan tampak sangat akrab dengan Kinmu. Ini tidak bisa membuat orang curiga jika Earth Kaun tidak memihak ketika membuat perjanjian dengannya. Alasan mengapa Kaun Bumi menjadi sosok yang membuat perjanjian adalah karena dia tidak memiliki keegoisan. Jika dia melakukannya, itu akan sangat menakutkan. Aku tidak bisa melihat bahwa teman kecil Kin dan hubungan Earth Kaun begitu baik, kata Furiluo sambil tersenyum sambil tersenyum. Kinmu menutup ketiga mata dan tidak menatapnya. Dia mendengus dan berkata, jika hubungan kita begitu baik, dia tidak akan menyegelku. Furiluo merendahkan hatinya dan tiba-tiba dia memikirkan liontin batu giyok Kinmu. Dia merasa takut di dalam hatinya. Liontin giyok itu adalah segel Earth Kaun. Saya telah menekan segel pada hari itu dan itulah sebabnya saya melepaskan Raja Iblis itu. Dia merasa tercerahkan dan batu di hatinya akhirnya diletakkan di tanah. Earth Kaun secara pribadi menyegelnya sehingga sepertinya dia bisa melupakan untuk melepaskan diri dari segel. Sekarang, aku bisa merasa nyaman ketika berhadapan dengannya. Hanya saja bocah ini tidak berani menatapku lagi. Pada saat ini, teriakan menyedihkan datang dari bawah dan semua orang di altar tercengang. Mereka buru-buru datang ke perbatasan untuk melihat ke bawah. Mereka melihat Dewa Iblis memeluk kakinya dan berguling kesakitan. Di kaki Dewa Iblis itu ada sepasang sepatu bersulam halus. Sepatu hanya tiga inci dan mereka dipenuhi dengan jarum yang menusup kaki Dewa Iblis dan mengubahnya berdarah. Tubuh Dewa Iblis kadang-kadang kecil dan kadang-kadang besar ketika ia mencoba membebaskan sepatu tetapi satu-satunya menyusut dan tidak menjadi lebih besar. Pada saat ini, tulang-tulang di kedua kakinya benar-benar hancur dan rasa sakit itu tak terlukiskan. Di sampingnya, Dewa Harimau Hitam dan Dewa Iblis lainnya memandangi Nenek Si dengan ketakutan. Mereka tidak berani mendekat. Kedua tulang di kakimu benar-benar patah. Nenek Si berbicara dengan riang dan menasihatinya dengan suara lembut dan lembut, putuskan mereka. Ketika jarum sulaman berenang sampai ke hati dan paru-paru, atau bahkan ke otak Anda, itu sudah terlambat. Dewa Iblis itu gemetaran karena rasa sakit dan dia mengertakkan gigi. Dia mendesis, kamu menipu saya agar memakai sepatu kecil Anda. Nenek Si berkata dengan heran, kamu ingin memakainya sendiri, kapan aku pernah berbohong padamu? Di altar pengorbanan, Furiluo mengangkat alisnya dan mencibir pada Sein Woodcutter. Ini salah satu dari muridmu. Dia sama dengan saudara Dao, melukai orang dengan tikaman di belakang. Sein Woodcutter juga sedikit heran dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak menganggap muridku, tapi akalnya sebanding dengan milikku. Furiluo mendengus dan suaranya mencapai bagian bawah altar. Mutuluo, seni surgawi Anda tidak cukup indah, Anda tidak bisa menekan jarumnya. Semakin lama Anda menunda, semakin hidup Anda akan dalam bahaya. Matikan kedua kaki Anda. Dewa Iblis itu saat ini sedang berusaha yang terbaik untuk menekan jarum bordir yang mengalir ke pembuluh darahnya dari sepatu bordir. Mereka begitu kurus sehingga sulit dideteksi namun mereka gesit seperti pedang halus, menerobos masuk ke pembuluh darahnya. Dia menggunakan kivitalnya dan mengubahnya menjadi seni surgawi yang berbeda menghalangi jarum. Tetapi karena itu adalah tubuhnya sendiri, dia tidak bisa melakukan art divine yang kuat sehingga dia tidak bisa memblokir jarum ini. Dia mendengar kata-kata Furiluo dan berteriak. Dengan air mata mengalir di pipinya, dia menyeka air matanya untuk memotong, menghapus kedua betisnya. Di mana kakinya terputus, banyak jarum perak halus mengalir keluar seperti air. Metode Penempaan Race Pekerjaan Surgawi Furiluo melihat metode Penempaan Race Dewa Pekerjaan Surgawi Pendiri Kaisar dan hatinya tercengang. Dia tiba-tiba teringat pandai besi tua di samping kinmu. Jarum perak nenek si pasti dari pandai besi tua itu. Pandai besi, penjahit, pelukis, apoteker. Orang macam apa yang berkeliaran di kinmu ini. Furiluo juga tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya. Bab 603 Jarum perak yang keluar dari luka Mutluo kembali ke sepatu bersulam dan lenyap tanpa bekas. Tidak mungkin untuk melihat di mana jarum perak ini bersembunyi. Sepasang sepatu bersulam itu kemudian terlepas dari sepasang kaki yang terputus dan terbang kembali ke keranjang nenek si. Nenek si mengeluarkan beberapa sol kain dan kain yang kuat untuk dengan cepat menjadikan dirinya sepasang sepatu bersulam baru. Dia mengenakannya pada kakinya dan dia menggelengkan kepalanya. Kamu mengotori sepatuku dan masih memiliki wajah untuk merengek begitu keras. Perlombaan iblis adalah sekelompok yang tidak masuk akal. Kamu tidak ingin kaki kamu benar, kulit di betismu masih dalam kondisi baik, aku bisa membuat pasangan lain sepatu bot. Tanda-tanda Anda di atasnya adalah hiasan alami, dapatkah Anda memberikannya kepada saya? Anda sangat baik. Dewa iblis Mutu Oluo memberikan raungan tajam dari rasa sakit dan tangannya gemetar ketika dia mencoba untuk menutup luka di kakinya yang terputus. Dia mencegah dirinya dari pendarahan dan ketika dia mendengar ini, kemarahan mendidih di dadanya. Wanita dengan hati jahat seperti ular dan kalah jengking. Kamu, LR. Dia muntah darah. Furiluo mengerutkan kening dan wajahnya tersenyum lebar. Menggantung di atas adalah pisau yang mematikan, ini adalah kesalahan Mutu Oluo sendiri untuk dicincang. Zhe Huali, turun bersama yang lain dan pergi sejauh yang kamu bisa. Karena kita telah menandatangani pakta hitungan bumi, aku akan membutuhkan untuk berdiskusi dengan guru surgawi sekarang. Sein Woodcutter berkata sambil tersenyum, Kinmu, kamu harus turun juga, ini bukan tempat kamu bisa tinggal. Semua orang tercengang. Mereka tahu setelah mereka menandatangani pakta hitungan bumi, mereka tidak akan memiliki beban lagi sehingga mereka pasti akan saling menantang. Kinmu, Zhe Huali, Kijui dan yang lainnya berjalan di altar pengorbanan. Zhe Huali berkata dengan tenang, Waktu sebelumnya, aku dikalahkan oleh saudara Kin dan saudara Ki bersama-sama, aku tidak bisa menerimanya jadi aku ingin menantang kalian berdua lagi. Tidak masalah, tidak masalah. Kinmu berjalan di altar dengan langkah cepat dan dia berkata sambil tersenyum, mengalahkanmu waktu sebelumnya murni karena keberuntungan, aku tidak akan seberuntung kali ini. Tatapan Kijui goyah dan dia berkata, Saudara Kin licik dan memiliki taktik yang baik. Saya melihat Anda sangat akrab dengan Erdkaon, berbicara tentang segel, apakah Anda keberatan menceritakannya secara terperinci. Kinmu tidak bisa membantu meraih, Leontin giyok, di depan dadanya dan dia diam-diam meletakkan tangannya lagi. Dia tertawa dan berkata, Segel apa? Aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Kijui mencibir. Mereka bertiga berjalan di altar pengorbanan dan mereka mengambil langkah mereka pada saat yang sama. Mereka juga berjalan menuruni tangga pada saat yang sama, takut untuk menunjukkan punggung mereka kepada yang lain. Kinmu merasa merepotkan dan ekspresinya berkedip. Keduanya telah belajar dari kesalahan mereka sehingga akan sedikit sulit menusuk mereka berdua di punggung mereka. Keduanya telah ditipu oleh saya sebelumnya sehingga mereka belajar dengan cepat. Dewa Harimau Hitam melirik ekspresinya dan dia mendengus. Saudari Junior, ekspresimu telah berubah lagi, hati-hati jangan sampai hal itu memengaruhi hati dao kamu. Tuanku dan Furiluo akan berduel dan ini bukan tempat kita bisa tinggal, mari kita pergi. Mutuo Luo, Yu Luosha, apakah kalian mengikuti atau tidak? Butir-butir keringat dingin menggulung dahinya dan dia berdiri dengan susah payah. Dia berkata dengan dingin, wanita dengan hati jahat seperti ular dan kalah jengking yang memanjakan kakiku, jika aku tidak membalas dendam, bagaimana wajah akan bertemu orang-orangku. Kinmu tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, senior ini, keahlian medis saya luar biasa, jika senior tidak keberatan, saya dapat membantu Anda memasang kembali kaki Anda. Apa yang disebut tabib memperlakukan orang tuanya seperti orang tua mereka sendiri, saya tidak, aku tidak ingin melihat siapapun terluka. Kamu bisa melihat kaki siapa yang kamu anggap cocok di sini, kamu bisa memotongnya dan aku akan membantumu memasangnya, aku jamin kamu akan bangkit dan melompat. Ekspresi orang lain sangat berubah dan mereka semua mundur untuk mencegah Mutluo memotong kaki mereka. Mutluo menahan wajan dan dia terkekeh. Bocah kecil, apakah kamu pikir aku akan percaya padamu? Bahkan jika aku memotong kaki mereka untuk membiarkanmu menyerang, kamu masih akan meracuni aku. Kinmu menggaruk kepalanya, tabib memperlakukan pasien mereka seperti yang dilakukan orang tua mereka. Bah, diam. Kinmu menghela nafas dan ekspresinya suram. Kamu tidak tahu aku benar-benar baik dalam hatiku. Aku tahu kamu baik hati dan tidak mau memenggal kaki bangsamu sendiri, tapi Kijiwi bukan klanmu, kamu bisa potong kakinya. Kakaki, aku tidak menargetkanmu, hanya memberi contoh. Ekspresi Kijiwi berubah sangat dan kakinya menegang. Dia berkata dengan tenang, Saudara Kin, jangan jelaskan, saya mengerti. Dewa Harimau Hitam dan Nenesi mengambil langkah pertama untuk berjalan ke kejauhan. Kinmu buru-buru menindaklanjuti dan Mutuluo melirik kaki Kijiwi. Kaki Kijiwi menegang lagi dan dia berkata dengan tenang, Aku dari batas atas, Mutuluo, kamu tidak bisa menyinggung perasaanku. Selanjutnya, jika diahli dalam kedokteran, dia juga terampil dalam racun. Jika kamu percaya padanya, kamu pasti akan mati. Mutuluo mengendalikan awan iblis untuk mengikuti setelah Yuluosha. Dia mencibir dan berkata, Wanita ular itu, Raja Terhormat dan Guru Surgawi bertengkar dan begitu juga kami, Anda bisa melupakan tentang pergi. Nenesi berbalik untuk memberikan senyum cerah dan Mutuluo langsung tergila-gila. Dia tertawa kecil dan berkata, Tidak peduli betapa cantiknya kamu, tidak ada gunanya, Aku pasti akan menangkapmu dan membuatmu bersedia menjadi istriku. Di sampingnya, Yuluosha marah dan menekan suaranya, Mutuluo, kamu merasakan kebajikan di hatimu, Kamu tidak tega membunuhnya tetapi dia tidak akan ragu untuk membunuhmu. Mutuluo menggelengkan kepalanya, Dia tidak akan membunuhku, ketika dia tersenyum padaku tadi, Aku bisa melihat sedikit kekaguman di senyumnya. Yuluosha berkata dengan dingin, Hati daumu telah dihancurkan oleh iblis wanita ini, bangun. Kamu harus berurusan dengan harimau hitam itu dan aku akan membunuhnya. Mutuluo ragu sejenak dan dia hanya bisa mengangguk. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah dengan kondisinya. Dia tahu dia kehilangan kakinya karena tipu daya wanita ini, Tetapi dia tidak bisa membenci dirinya sendiri. Tidak hanya dia tidak bisa membencinya, Setiap kerutan dan setiap senyum darinya menarik hatinya dan mempengaruhi penilaiannya. Sepertinya dia hidup dalam hatinya, Membuatnya tenggelam dalam cinta yang mendalam. Situasi seperti ini sangat berbahaya. Mungkin membiarkan Yuluosha berurusan dengannya Akan menjadi pilihan terbaik. Yuluosha, jangan bunuh dia. Mutuluo berkata dengan serius, Kamu juga tahu hatiku jarang tergerak dan sekali itu, Cintaku tidak akan pernah mati. Kamu bisa mengalahkannya tetapi tetap hidup. Yuluosha mengertakkan gigi dan dia mendengus. Kinmu mengedipkan matanya dan dia berpikir untuk dirinya sendiri. Mungkinkah ini iblis jantung yang ditanam dalam hati daunnya Dari Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar. Kapan nenek-nenek menanam iblis jantung dalam hati daun Mutuluo? Mereka berlari seribu mil dan Dewa Harimau Hitam tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dan melihat desahan kiamat di sekitar sini. Ada bumi, air, angin, dan api yang terus mengalir dan dikejauhan, Bahkan ada meteor besar yang mendarat di sana. Itu bulat, hitam dan mengganggu medan magnet bumi, Mendistorsi atas dan ke bawah. Tepat di sini. Dewa Harimau Hitam tertawa. Dao teman-teman ras setan, Aku merasa tempat ini sangat bagus. Tidak peduli apakah itu untuk mengubur mayatmu atau mengubur mayat kita, Itu adalah tanah Feng Shui yang bagus. Saudara junior, Pergi ke bola hitam di sana jadi bahwa kalian tidak terpengaruh. Yu Luosha dan Mutuluo berjalan maju. Yu Luosha mencibir dan berkata, Tanah ini telah mengubur terlalu banyak setan, Hanya mayatmu yang akan dimakamkan di sini. Nenek Si menginstruksikan Kin Mu dan berkata, Mata ketiga Anda masih terbuka, Tutupi dengan cepat dengan daun willow emas, Jangan gunakan secara sembarangan. Dia memberikan beberapa pemikiran dan menginstruksikan lagi. Jika kamu benar-benar tidak bisa memenangkan mereka, Jatuhkan saja, Itu akan baik-baik saja untuk menggunakannya. Kin Mu berkata sambil tersenyum, Aku hanya akan mengobrol dengan beberapa saudara senior ini, Tidak akan ada bahaya. Nenek Si masih tidak nyaman dan dia berkata, Tidak apa-apa jika itu Zehuali, Hati-hati dengan Kijui, Tekniknya sangat kuat tetapi butuh waktu cukup lama untuk melaksanakannya. Orang ini menyembunyikan niat yang tak terduga dan dia telah menatap dada Anda. Anda dapat mengambil kesempatan ketika dia tidak siap untuk menyerangnya terlebih dahulu. Maka akan lebih mudah untuk berurusan dengan orang lain. Kin Mu menganggup dengan serius dan melambaikan tangannya, Berjalan menuju meteor. Kijui berjalan berdampingan dengannya dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Kakak Kin, aku sudah mendengar semuanya, Kamu ingin menyerangku dengan kejutan, Tidak semudah itu. Kin Mu berkata dengan benar, Apa yang dibicarakan saudara Kin? Saya telah belajar sejak saya masih muda dan saya akrab dengan kata-kata orang suci, Mengapa saya menyerang Anda dengan kejutan? Kami hanya akan berbicara tentang angin, bunga, salju dan bulan, Tidak ada apa-apa tentang pertempuran. Zehuali membawa pisau iblisnya dan berjalan ke sisi kirinya. Setiap langkah tampaknya diukur dengan sempurna dan dia berkata dengan tenang, Waktu sebelumnya, Anda berdua telah bekerja sama untuk mengalahkan saya, Saya tidak benar-benar menerima kekalahan itu. Kami jarang berkumpul bersama sehingga kami secara alami harus saling menguji. Kin Mu berkata sambil tersenyum, Bagaimana kita bisa terus berjuang? Saudara-saudara senior di sana, ikut bersama kami. Begitu para dewa mulai bertarung, kita akan menjadi orang yang menderita. Masih ada dua praktisi seni surgawi iblis di belakang dan mereka berjalan maju ketika mereka mendengarnya. Semua orang mulai berjalan menuju meteor yang setengah tersembunyi di tanah. Dua praktisi seni surgawi iblis ini mendekat dan hanya menyadari ada sesuatu yang salah. Kin Mu, Zehuali dan Kijui sedang melintasi aktivitas ki mereka, menyeret mereka berdua. Kin Mu, Zehuali, Kijui. Gerakan tubuh dan gerak kaki mereka bertiga berubah terus-menerus dan aura mereka berubah terus-menerus. Setiap gerakan tubuh mereka mengandung teori mendalam yang tersembunyi dan metode serangan disembunyikan dalam perjalanan mereka, yang juga melibatkan transformasi seni surgawi dan transformasi aktivitas ki. Meskipun niat membunuh tidak bisa dilihat, niat membunuh itu tersembunyi di dalam. Kelima orang ini berjalan maju. Kin Mu, Zehuali dan Kijui memiliki jejak yang stabil dan mereka tidak kacau sama sekali. Sementara itu, jejak kedua praktisi iblis-iblis lainnya di belakang mereka berangsur-angsur berantakan ketika mereka tersandung ke kiri dan ke kanan seperti pria mabuk. Setelah berjalan 3 hingga 5 mil, dua praktisi seni surgawi iblis telah menghabiskan segala yang mereka miliki dan wajah mereka memerah. Setelah 3 hingga 5 mil lebih, dua praktisi seni surgawi iblis tiba-tiba batuk penuh darah dan mereka tersandung ketika mereka berlari. Mereka mengikuti di belakang mereka bertiga. 3 hingga 5 mil kemudian, dua praktisi seni surgawi iblis itu pada dasarnya batuk semua darah di tubuh mereka dan tiba-tiba, roh primordial dari salah satu dari mereka tersulut dan dia berubah menjadi manusia api. Dia mengambil nafas terakhir dan mayatnya jatuh ke tanah. Dalam sekejap, dia berubah menjadi tumpukan arang berbentuk manusia. Puluhan meter lebih, kaki dari praktisi seni surgawi iblis lainnya patah dan dia jatuh ke tanah. Kepalanya kemudian meledak dengan letupan dan roh primordialnya terbelah. Kinmu mengangkat alisnya dan dia tersenyum tipis. Sekarang, tanpa mereka mengganggu kita, kita perlahan bisa bicara. Butir-butir keringat dingin menggulung dahi Zehuali dan Kijui sementara sudut mata mereka berkedut. Ketika mereka melewati ki mereka, mereka semua tidak bisa berhenti di tengah jalan. Kijui dan Zehuali tidak bekerja bersama dan mereka saling bertarung juga, sehingga Kinmu bisa menyeret dua praktisi seni surgawi iblis itu ke kematian. Jika mereka bekerja bersama untuk berurusan dengan Kinmu, Kinmu tidak akan berhasil. Namun mereka tidak akan pernah bisa bekerja bersama. Kijui mencibir dan berkata, Saudara Kin mengatakan bahwa kita sedang berbicara jadi mengapa Anda masih harus memasang perangkap dan menyeret dua saudara senior setan itu sampai mati. Namun, Cakrawala kita sama, jadi jika Anda ingin menyeret kami ke kematian, Anda harus berjalan satu atau dua tahun. Mereka bertiga berjalan ke sisi meteor dan medan magnet di sini berubah. Mereka bertiga mengangkat kaki dan mendarat di bola ini. Mereka bisa berjalan dengan mudah di atasnya seperti mereka berjalan di permukaan yang datar. Pada bola bundar besar, Luofuhaven sepertinya menjadi dinding yang diangkat lurus ke atas. Tentu saja, tembok ini tak terukur dalam hal panjang, lebar, dan ketebalan. Pemandangan aneh seperti itu di luar imajinasi. Bab 604. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat Luofuhaven. Altar pengorbanan berbentuk piramida didirikan di tempat yang jauh dan melalui lapisan tipis kabut. Mereka samar-samar dapat melihat altar pengorbanan tempat St. Woodcutter dan Furiluo berada. Langit dan bumi Furiluo seperti lukisan yang didirikan. Ada banyak tempat yang hitam dan putih, tidak memiliki warna lain. Ketika gunung berapi meletus, mereka seperti kembang api selama acara-acara meriah, menerangi lukisan gunung dan sungai ini sehingga tidak terlalu monoton. Mereka masih bisa melihat potongan-potongan bintang yang jatuh dari langit. Selanjutnya, ular api mulai menggantung dari langit dan meskipun kecepatannya terlihat sangat lambat, itu sebenarnya sangat cepat. Altar pengorbanan yang dimiliki St. Woodcutter dan Furiluo berada ribuan mil jauhnya dan bahkan jika mereka melihatnya, itu hanya setitik kecil. Meskipun dia bisa melihat cahaya terang dan kabut yang datang ke sana dan altar pengorbanan tampak kecil, cahaya itu sangat kuat seperti matahari kecil yang tiba-tiba bangkit. Cahayanya jauh lebih kuat dari cahaya matahari dan dia bisa merasakan cahaya yang menusuk ke sini. Sementara itu, pertarungan di Dewa Harimau Hitam dan Nenek Si cukup luar biasa. Setiap tindakan dari empat dewa dapat dilihat dengan sangat jelas. Kinmu berhenti di jejaknya. Zewali dan Kijuyu berhenti pada saat yang sama dan ketiga pemuda itu berdiri di atas meteor besar ini dan mereka melihat sekeliling. Langit di sini tinggi dan kabutnya redup. Ini membuat mereka merasa riang dan santai. Itu adalah tempat yang langka. Tiba-tiba, sebuah planet besar bergeser ke sisi ini dan planet itu tampak sangat besar. Sepertinya bisa jatuh kapan saja. Dimanapun mereka lewat, langit melengkung dan tanah pecah terus-menerus. Ribuan gunung dan jurang muncul dengan cepat dan pemandangan itu sangat menakutkan. Di kejauhan, Dewa Harimau Hitam, Nenek Si, Mutuluo dan Yuluo-Sya tiba-tiba bergerak melalui tanah yang telah bangkit dan mulai saling bertarung dengan sengit. Apakah Zewali tahu mengapa Luofu Heaven berubah menjadi kondisi seperti itu? Kinmu bertanya ingin tahu. Zewali ragu-ragu dan berkata, ada pun penyebab spesifik, saya pernah mendengar Guru Furiluo menyebutkan tentang itu sebelumnya. Guru Furiluo mengatakan bintang-bintang abnormal tiba-tiba muncul dan berhenti di langit di atas Luofu Heaven, membengkokkan ruang dan menciptakan alam bencana. Sejak hari itu, Luofu Heaven tidak lagi layak untuk hidup. Bintang-bintang abnormal yang dia katakan adalah planet-planet yang rusak di langit. Mereka tampak luar biasa besar dari sudut mereka dan mereka bahkan bisa melihat gunung-gunung di planet-planet dengan jelas. Meskipun tuanku dan aku berasal dari ras yang berbeda, aku bisa merasakan hatinya dari bayi yang baru lahir yang rindu rumah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya pernah mendengar Tuan Furiluo mengatakan bahwa dia bukan raja yang terhormat dari ras iblis pada awalnya. Saat itu, raja yang terhormat telah membawa banyak dewa iblis untuk mencoba dan menghancurkan bintang-bintang abnormal atau untuk mendorong mereka pergi dari surga Luofu. Namun, ada banyak keberadaan menakutkan pada bintang-bintang abnormal. Setelah raja yang terhormat dan para dewa iblis ketika ke bintang-bintang abnormal, mereka tidak pernah kembali. Guru Furiluo berkata, setelah ia pergi ke bintang abnormal, ia menemukan bahwa mereka semua mati dalam pertempuran. Kinmu bingung dan berkata, jadi mengapa Furiluo tidak mencoba untuk menghancurkan bintang-bintang abnormal ini dan sebagai gantinya, menghabiskan 20 ribu tahun untuk menyerang Supreme Emperor Heaven, menyebabkan begitu banyak setan dan manusia mati sebagai akibatnya. Zehuali menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masalah penting yang harus dirahasiakan sehingga dia tidak berbicara secara rincin. Kinmu memandang Kijui dan dia bertanya, Saudara Ki, apakah ada tamu dari surga-surga? Apakah Anda tahu sesuatu tentang bintang-bintang abnormal ini? Kijui hendak mengatakan sesuatu ketika planet besar itu telah datang ke langit di atas kepala mereka. Mereka bertiga langsung merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan dan mereka menyumpahi hati mereka. Kinmu buru-buru dieksekusi pelet pedangnya dan cahaya pedang tebal seperti pilar. Dia menikam meteor di bawah kaki mereka dan dia mencoba menstabilkan pijakannya. Pada saat yang sama, pisau iblis Zehuali juga menusuk ke arah meteor dan sepatu di kaki Kijui terbelah saat mereka berubah menjadi cakar burung untuk meraih meteor. Dia mencoba menggali ke dalam meteor sehingga dia tidak terhisap oleh medan magnet planet abnormal. Selanjutnya, keringat dingin muncul di kepala mereka. Cahaya pedang kinmu dari pelet pedang dipantulkan kembali dari meteor. Pisau iblis Zehuali juga tidak bisa menusuk meteor. Meskipun cakar burung Kijui sangat kuat, bintang itu terlalu keras dan hampir mematahkan cakarnya. Suara mendesing. Kekuatan magnet membentuk percikan api dan badai seperti aurora di atas dataran es di utara perdamaian abadi. Dengan sapuan lembut, mereka bertiga terbang ke udara tanpa sadar. Ketiga pemuda itu tidak bingung menghadapi bahaya dan mereka menjalankan teknik mereka sendiri dan mencoba melarikan diri dari badai yang terbentuk dari petir magnetik ini. Kinmu berubah menjadi bentuk Mars Soverein yang memiliki kepala banteng dan tubuh manusia. Saat dia menginjak dua naga api, naga kembar membawanya untuk bergegas keluar. Zehuali mengangkat pisaunya dan puluhan ribu cahaya pisau berkedip, mencoba menerobos badai. Di sisi lain, tubuh Kijui berubah menjadi Phoenix berkepala sembilan yang mengepakkan sayapnya untuk terbang. Kecepatannya sangat cepat dan bahkan di atas Kinmu dan Zehuali. Namun, meskipun mereka adalah ahli terkemuka dari generasi muda, mereka juga tidak dapat melepaskan diri dari badai magnet ini. Mereka dibawa ke langit oleh badai dan terbang semakin tinggi. Gagasan hebat Brother Tiger, buat kami datang ke meteor ini. Kami terlalu tinggi dan kami terjebak oleh gaya magnet bintang abnormal. Keringat dingin muncul di dahi Kinmu dan dia tiba-tiba menarik napas panjang, menyapu semua udara di sekitarnya untuk menampungnya di dadanya. Karena dia tidak bisa lepas dari badai magnet, dia hanya bisa menunggu dan melihat apakah badai ini akan melemah. Tidak ada udara di luar angkasa sehingga dia harus menjaga mulut penuh nafas terlebih dahulu. Untungnya, kemampuannya tidak lemah sehingga dia bisa menyimpan lebih banyak udara di dadanya. Seteguk udara di dadanya ini bisa memastikan bahwa dia tidak perlu bernafas selama sehari. Bahkan jika dia dikirim ke luar angkasa, dia masih bisa melindungi hidupnya. Kijui dan Zewali juga mengambil nafas dan keduanya juga lebih pintar dari rata-rata. Mereka dengan cepat memikirkan inti seperti bagaimana Kinmu lakukan. Badai magnet menyapu mereka lebih tinggi dan lebih tinggi sementara meteor dan luofu heaven di bawah semakin jauh. Keringat dingin menggulung dahi Kinmu dan itu karena ada banyak petir berenang di atas kepala mereka. Kaca Sebuah sambaran petir surgawi tiba-tiba bergerak dan menyerang ke arahnya. Seketika, itu seperti sarang lebah yang dipicu ketika sambaran petir yang tak terhitung tiba-tiba muncul dan membentuk lautan petir surgawi. Kinmu membuang pelet pedang dan pedang terbang menari-nari di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, mereka berubah menjadi bola logam 3 meter untuk menutupi Kinmu di dalam, menghalangi petir. Baut petir membombardir pelet pedang dan pelet pedang mengeluarkan suara berderit saat hangus merah panas sehingga bisa meleleh kapan saja. Di sisi lain, Kijui dan Zehuali tidak memiliki yang baik juga. Petir surgawi bergulir dan menenggelamkan mereka bertiga. Setelah beberapa saat, petir tersebar dan Kinmu buru-buru menjaga pelet pedangnya. Dia melihat bahwa badai magnet itu masih ada dan masih menyapu mereka seperti ular panjang merayap. Ada sinar cahaya luar biasa yang menyebar luas dan bisa berubah menjadi berbagai macam warna setiap saat. Namun ketika Kinmu mengangkat kepalanya, hatinya tenggelam. Mereka sudah meninggalkan jauh dari surga Luofu dan memasuki langit bintang abnormal. Sampah! Kinmu merasakan kulit kepalanya merangkak. Tiba-tiba dia melihat pegunungan hijau dan subur di bintang yang tidak normal dan dia merasa sedikit tenang. Karena ada tanaman hijau di sini, ini berarti harus ada udara di sini. Dia hanya tidak tahu apakah udara itu cocok untuk dihirup manusia. Suara mendesing. Mereka terlempar keluar dari badai magnetik dan mereka bertiga terjatuh. Mereka terbang cukup jauh sebelum akhirnya stabil di udara. Diri! Ketiga pemuda itu berdiri di langit dan saling memandang dengan cemas. Sembilan kepala Kijui bergoyang dan mereka secara bertahap menyusut kembali ke dadanya, hanya menyisakan satu kepala yang berubah kembali menjadi bentuk manusia. Bagaimana kita bisa kembali ke Luofu Heaven? Mereka bertiga memandang ke arah surga Luofu dan kulit kepala mereka merangkak. Surga Luofu telah menghilang. Itu benar, Luofu Heaven telah menghilang dan hanya ruang gelap yang tersisa. Mereka bertiga saling memandang dan mereka bisa melihat ketakutan dan kegelisahan. Bintang abnormal itu mengorbit di angkasa luar Luofu Heaven dan tidak ada yang tahu kapan bintang ini akan mengorbit sekali lagi ke langit di atas Luofu Heaven. Kinmu dengan cepat mengeluarkan senjata roh perhitungan dan siap untuk menghitung siklus bintang-bintang. Ketika dia menghitung kapan bintang abnormal ini akan mencapai Luofu Heaven lagi, dia tiba-tiba tertegun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah ruang dan bintang-bintang di ruang berbeda dari perdamaian abadi. Ini juga berarti bahwa apa yang dia pelajari dari Daosek sama sekali tidak berguna. Dia hanya bisa mengandalkan mengamati aspek benda langit yang bergerak di sepanjang jalurnya untuk menghitung jalur bintang abnormal ini. Namun, setidaknya butuh satu tahun untuk menghitungnya. Hati Kinmu berubah dingin. Berapa lama satu tahun pada bintang abnormal ini? Apakah itu beberapa bulan perdamaian abadi? Atau beberapa tahun? Beberapa ratus tahun? Atau bahkan beberapa ribu tahun? Kijui melihat sekeliling dan matanya tiba-tiba menyala. Dia berjalan ke kejauhan dan berkata, ada jejak pertempuran di sana. Yang terbaik adalah jika kita pergi ke sana untuk melihat-lihat, mungkin kita dapat menemukan metode untuk pergi. Kinmu dan Zehuali buru-buru menindaklanjuti dan mereka memang melihat reruntuhan pertempuran yang menakjubkan dan itu murni pertempuran antara para dewa. Ada puncak gunung yang dicukur rata dan ada danau yang berbentuk telapak tangan. Ada jenazah dewa iblis berukuran besar yang runtuh ke kiri dan ke kanan. Daging sudah membusuk dan hanya tulang putih yang tersisa. Jauh dari sana, ada sebuah kuil besar yang berdiri tegak di atas gunung surgawi yang tinggi. Itu pemandangan yang menyilaukan dan sepertinya tidak rusak sama sekali. Kinmu sedikit terkejut. Dia tiba-tiba berhenti di langkahnya dan bergegas ke langit. Zehuali dan Kijui melihat situasi ini dan mereka juga bergegas ke langit juga untuk melihat sekeliling dengan waspada. Bahaya apa yang ditemukan saudara Kin? Kijui menyipitkan matanya dan bertanya. Kinmu tidak menjawab dan dia melihat ke bawah di medan dari atas. Jantungnya sedikit bergetar. Medan bintang abnormalnya sangat akrab. Dia tidak bisa tidak memikirkan Ola di ngarai di luar Paramita Ark. Pasir kuning yang mengalir keluar dari Kuali Master Pendiri telah berubah menjadi banyak peta geografis. Medan pada bintang abnormal ini adalah salah satu peta geografis. Ada simbol kuil di peta geografis jadi itu seharusnya kuil di Gunung Suci di depan. Kakak laki-laki senior sudah pernah di sini sebelumnya. Mungkinkah dia di sini? Kinmu menenangkan dirinya. Pendiri Master menggunakan pasir bintang di Kuali untuk berubah menjadi banyak peta geografis dan peta pertama memungkinkan Kinmu menemukan Penatua Kinghuang yang disembunyikan di reruntuhan besar sepenuhnya menyelesaikan masalahnya dengan tulisan-tulisan Rasnaga. Apa yang akan dia temukan di peta geografis ini? Aku mungkin telah membuat kesalahan. Kinmu memerah karena malu dan dia berkata kepada mereka berdua, aku masih berpikir ada beberapa sisa seni dewa. Dewa baik-baik saja, mari kita terus maju. Kijui dan Zewali skeptis dan Kijui batuk. Tempat ini di sini adalah bintang yang abnormal, tidak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi. Jika Saudarakin menemukan sesuatu, yang terbaik adalah langsung. Hanya dengan bekerja bersama kita dapat meninggalkan tempat ini. Eh. Kijui memandang Gunung Surgawi yang semakin dekat dan dia skeptis. Tatapan Zewali berkedip, apakah Saudaraki menemukan sesuatu? Gunung ini, apakah kamu merasa familiar? Kijui bertanya dengan suara rendah. Zewali memandangi Gunung Surgawi ini dan hatinya tiba-tiba bergerak. Dia menganggupkan kepalanya, ini sangat mirip dengan Gunung Surgawi di Surga Selestial. Namun, Gunung ini seharusnya tidak nyata. Kijui memandang Kijui yang ada di depan dan dia mengungkapkan senyum. Jangan katakan padanya, pegang itu dan kemenangan terjamin. Bab 605. Kijui, Kijui dan Zewali datang ke depan Gunung Surgawi ini. Gunung Surgawi ini khidmat dan tenteram, memancar dari rahmat yang luar biasa. Sinar matahari kemasan menyapu sekeliling Gunung Surgawi dan membuat mereka tidak bisa berhenti mengagumi Gunung itu. Mereka tidak berani terbang begitu saja. Mereka memilih berjalan kaki. Tangga Gunung Surgawi ini mencapai lurus ke kuil beratap emas. Pasti ada banyak pertempuran sengit yang telah terjadi di sini karena tangga batu semua berlumuran darah. Darah telah mengalir turun dari atas dan sangat sulit bagi darah dewa untuk mengering. Bahkan setelah 10 hingga 20 ribu tahun, mereka masih akan mengeluarkan denyut ngeri yang menakutkan namun darah dewa dan darah iblis di sini telah kehilangan esensi mereka, berubah menjadi bercak noda darah coklat yang menakjubkan untuk dilihat. Yang aneh adalah bahwa tidak ada jejak pertempuran di sini. Kinmu mengeksekusi cara friswad dan menebas di Gunung Surgawi. Percikan terbang ke segala arah dan tangannya mati rasa karena getaran. Namun tidak ada tanda yang tertinggal. Tampaknya ada semacam kekuatan tak terlukiskan yang mengalir di gunung dan melindungi Gunung Surgawi. Bahkan raja terhormat sebelumnya dan banyak dewa iblis dari Luofu Heaven juga tidak bisa meninggalkan bekas setelah berjuang di sini. Apa sebenarnya asal-usul gunung ini? Kinmu sangat bingung. Zewali dan Kijui saling memandang. Mereka berdua mengerti satu sama lain dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tatapan Zewali berkedip dan dia berpikir sendiri. Bahkan King yang terhormat tidak bisa meninggalkan bekas di gunung ini. Apakah gunung ini benar-benar palsu? Sepertinya tidak. Mereka terus maju dan mayat dewa muncul di depan. Tidak ada lagi darah dan daging. Kinmu mengambil langkah cepat dan pakaian pada mayat ini sudah membusuk. Darah dan dagingnya juga membusuk. Mayat itu memiliki tiga tulang leher, tiga tengkorak yang menghadap tiga arah yang berbeda. Dia memiliki enam lengan dan di setiap lengan meraih senjata surgawi. Dela yang telah mati dalam pertempuran. Mata Kinmu menyala dan dia segera meraih ke arah salah satu stopless anggur harimau yang ganas tetapi ketika telapak tangannya menyentuh botol anggur ini, senjata surgawi tiba-tiba berubah menjadi debu. Kinmu tertegun. Dia melihat bahwa kerangka yang memegang topless anggur juga terus runtuh dan tak lama kemudian, seluruh kerangka ini hancur menjadi bubuk. Senjata surgawi lainnya juga hancur berkeping-keping dan tidak bisa disapu bahkan jika dia mau. Zewali berjalan dan berkata dengan bingung, mungkinkah mereka dihancurkan oleh lawannya. Kijui menggelengkan kepalanya dan dia tiba-tiba memotong ujung jarinya dan meneteskan setetes darah emas di tangga batu. Darahnya mengering dengan cepat seolah-olah esensi dalam darahnya dihisap oleh langkah-langkah batu ini. Ekspresi Kijui menjadi suram dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, gunung surgawi ini yang telah menyerap semua esensinya, bahkan esensi dalam senjata surgawi tidak dapat dipertahankan. Kinmu berkata dengan serius, Saudara Ki, kita sekarang disapu ke bintang abnormal pada saat yang sama, jika Anda tahu apa-apa, mengapa Anda tidak membaginya dengan kami, kami mungkin menemukan cara untuk pergi dari sini. Luka di ujung jari Kijui secara otomatis sembuh dan dia menggelengkan kepalanya untuk berkata sambil tersenyum, ini adalah pertama kalinya saya turun ke batas bawah, bagaimana saya tahu apa-apa tentang dunia ini. Saudara Kin, berhenti bercanda. Kinmu melihat luka di ujung jarinya dan dia heran. Lukanya sembuh secara otomatis dan tidak perlu obat untuk sembuh. Apakah itu efek dari tekniknya atau itu adalah efek dari konstitusi uniknya? Zewali juga tercengang. Dalam pertempuran di depan kota dewa dalam lukisan itu, cedera Kijui adalah yang paling parah. Kinmu telah memukulnya dengan keras dan dia bahkan ditusuk oleh Kinmu, hampir mati dalam proses. Namun hanya dalam beberapa hari ini, Kijui pulih kembali normal dan tidak hanya penurunan kultifasinya, tetapi juga telah melampaui apa yang sebelumnya. Mereka bertiga memiliki niat mereka sendiri dan mereka terus maju. Di tangga batu ada mayat-mayat para dewa dalam segala ukuran. Beberapa dari dewa iblis dan beberapa dewa. Selama para dewa memiliki tiga kepala dan enam lengan, kerangka mereka hampir serupa sehingga mereka berasal dari ras yang sama. Esensi dalam mayat mereka, senjata surgawi, dan senjata surgawi iblis semuanya diserap oleh gunung surgawi ini. Tidak setetes pun tertinggal dan hanya sentuhan ringan bisa mengubahnya menjadi debu. Zehuali memeriksa mayat dewa berkepala tiga dan enam bersenjata ini dan dia mengerutkan kening. Dia memandang Kijiui dan bertanya dengan suara rendah, apakah mayat-mayat dari ras dewa di surga-surga. Kijiui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, saya juga tidak tahu. Ada beberapa dewa berkepala tiga dan enam bersenjata tetapi mereka bukan ras. Selain itu, ada begitu banyak dari mereka di sini jadi saya tidak berpikir mereka berasal dari surga celestial. Gunung Surgawi ini dia menggelengkan kepalanya, yang satu adalah surga celestial maka yang asli, ini harus yang palsu tapi mengapa gunung ini begitu kuat juga. Dia sedikit bingung. Pisau iblis di belakang Zehuali membuka mata iblisnya dan melihat sekeliling. Bahkan mata iblis tidak bisa melihat apa-apa. Apa maksudmu apakah gunung Surgawi ini nyata? Bagaimana itu bisa terjadi? Zehuali berkata dengan bingung. Kijiui mendonga dan dia melihat Kinmu berjalan sangat cepat, hampir mencapai puncak gunung. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Gunung Surgawi ini aneh, mari kita naik juga, jika ada harta, dia mungkin akan mengambilnya dulu. Keduanya bergegas-bergegas hanya untuk melihat Kinmu berdiri di ujung tangga batu. Mereka berdua datang ke sisinya dengan tergesa-gesa dan mereka melihat Dewa Iblis berdiri di depan Kinmu. Alisnya panjang dan dia mengambil pisau bermata dua berujung tiga, tampak sangat menakjubkan. Keduanya mengangkat kepala dan melihat wajah Dewa Iblis yang memproyeksikan harga diri dan kekuatan alami. Dia menatap mereka seolah-olah pisau bermata tiga berujung bisa menebas mereka kapan saja. Tubuh Kijui dan Zewali membeku dan mereka tidak berani bergerak. Kinmu menghela nafas gemetar dan menggerakkan langkah kakinya untuk bergerak ke sisi Dewa Iblis ini. Dia melihat wajah lain. Dia berjalan satu putaran di sekitar Dewa Iblis ini dan Dewa Iblis ini sebenarnya memiliki empat wajah di bagian depan, belakang, kiri dan kanannya. Dia berkata sambil tersenyum, dua kakak laki-laki senior, tidak perlu khawatir, dia harus mati untuk waktu yang lama. Ketika saya naik ke sini dan melihat mata punggungnya menatap saya, saya juga membeku karena terkejut dan mengira aku akan mati di tangannya. Kijui dan Zewali kembali sadar dan mereka masing-masing menghela nafas lega. Tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Zewali berputar dan berkata dengan heran, empat menghadap Dewa Setan. Mungkinkah dia raja yang terhormat sebelumnya? Mengapa dia berdiri di sini? Dia tidak memasuki aula. Kinmu memeriksa secara rincin dan berkata, empat wajah, satu lebih dari Furiluo, mungkinkah teknik yang sama dengan Furiluo. Furiluo belum berkultifasi ke levelnya. Kijui mengikutinya untuk berjalan di sekitar raja yang terhormat ini dan dia memeriksa dengan cermat. Mungkin tidak, Furiluo memiliki telinga di belakang kepalanya dan dia tidak memiliki wajah keempat. Mereka seharusnya berasal dari ras yang sama tetapi ras berbeda. Kultifasi Furiluo tidak akan lebih lemah darinya. Lukanya ada di sini. Dia menemukan sesuatu dan dia menunjuk ke leher raja terhormat berwajah empat. Kinmu melihat ke atas dan dia melihat garis merah halus yang sulit dideteksi di leher raja terhormat berwajah empat. Raja terhormat ini seharusnya tiba-tiba menderita dari serangan diam-diam ketika dia berjuang di sini dan lehernya dioleskan. Kinmu membuka mulutnya dan meludahkan seteguk udara untuk berubah menjadi angin. Dia meniup kepala raja terhormat berwajah empat. Kepala terhormat ini berguling dari lehernya dan menabrak tangga batu, pecah seperti porselen. Selanjutnya, tubuh raja yang terhormat ini seperti patung dewa iblis yang terbuat dari porselen. Dia dengan cepat hancur, tubuh jasmaninya sudah dikosongkan dan daging dan darah sudah tidak ada lagi. Hanya kulitnya yang tersisa. Tiga mata pisau Kinmu bergidik dan dia berbalik untuk melihat kuil itu. Raja terhormat berwajah empat itu menderita karena serangan tepat ketika dia akan masuk ke kuil ini dan membuat kepalanya terputus, membunuh roh primordialnya. Pada saat ini, kuil ini tepat di depan mereka, pintu terbuka dan bagian dalamnya redup. Dari waktu ke waktu, cahaya akan mengalir ke visinya. Tatapan Kijiwi berkedip dan dia berkata dengan lembut, Saudara Kin, apakah Anda akan masuk? Mungkin ada bahaya di dalam. Kinmu menggertakkan giginya dan berjalan ke depan sambil berkata dengan sungguh-sungguh, Dua saudara senior, aku akan pergi untuk mengintai dulu, jika ada bahaya, aku akan memberitahu kalian untuk segera melarikan diri. Kijiwi tercengang dan dia berkata kepada Zewali. Zewali menunjukkan ekspresi heran padanya. Kedua pemuda itu bingung. Mungkinkah Kinmu benar-benar memperlakukan mereka sebagai teman yang telah menjalani hidup dan mati dan dia bersedia menempatkan dirinya dalam bahaya. Mereka tidak memiliki banyak kontak dengan Kinmu tetapi mereka tahu bahwa Kinmu bukan orang seperti itu. Di depan, Kinmu berjalan ke kuil dan sosoknya memudar. Cahaya di kuil redup itu masih mengalir. Kijiwi dan Zewali memandang dengan gugup ke pintu kuil dan dia mendengarkan gerakan di dalam dengan hati-hati. Tiba-tiba, sebuah jeritan yang sangat menyedihkan terdengar dan mereka berdua merasakan darah mereka membeku. Jeritan sengsara Kinmu datang dari dalam. Ada. Suara itu tiba-tiba terputus. Suara mendesing. Kijiwi dan Zewali segera bergegas menuruni gunung. Mereka berdua berubah menjadi dua cahaya yang mengalir yang bergerak sangat cepat. Mereka meningkatkan gunung dalam satu jam sementara mereka hanya mengambil beberapa napas waktu untuk mencapai setengah menuruni gunung. Tiba-tiba, Zewali berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Ki, hentikan. Ada yang salah. Kijiwi buru-buru berhenti di langkahnya dan berbalik untuk mengungkapkan tampilan bingung. Zewali mencibir dan berkata, teriakannya cukup energi, bagaimana dia terdengar seperti orang yang sekarat. Lebih lanjut, apakah Anda pikir seseorang yang bisa membunuh Raja Terhormat sebelumnya memberinya waktu untuk memperingatkan kita? Kijiwi menatap dengan mata terbuka lebar dan dia berteriak, apa maksudmu? Mari kita naik dengan cepat. Mereka berdua dengan cepat terbang ke gunung dan datang ke depan kuil. Zewali menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju kuil sambil memegang pisau iblisnya. Kijiwi mengikuti di belakangnya dan kepalanya keluar dari lehernya. Dia melihat sekeliling dengan gugup. Mereka berdua akhirnya datang ke pintu dan satu kepala Kijiwi muncul dari bahunya sementara kepala lainnya bersembunyi di belakang Zewali. Dia melihat ke kuil dan dia tertegun. Mereka hanya melihat Kinmu di kuil dengan sekelompok alat perhitungan untuk mengumpulkan mereka. Mereka membentuk senjata roh perhitungan skala besar. Kijiwi mengertakkan gigi dan menarik sembilan kepalanya. Sembilan kepala digabungkan menjadi satu dan dia berjalan keluar ke kuil. Zewali juga mengikutinya untuk masuk. Kedua pemuda itu mencibir. Kinmu mengangkat kepalanya dan mengungkapkan ekspresi takjub. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Dua kakak laki-laki senior datang tepat pada saat ini. Saya akan memberitahu kalian bahwa ada pertanyaan aljabar yang sulit di kuil. Kijiwi mencibir dan dia memeriksa kuil. Dia melihat bahwa pusat kuil ini adalah tahta besi besar yang dibentuk dengan pedang dan pisau. Dewa berkepala tiga dan enam bersenjata duduk di atas tahta dan lima tangannya meraih ke atas tahta besi. Tangan satunya menunjuk ke satu arah. Tiga kepalanya menghadap ke arah yang berbeda dan mulutnya terbuka lebar. Matanya bulat dari menatap dan dia tampaknya mengeluarkan auman yang menyayat hati. Apa yang lebih aneh adalah bahwa daging dan darah di seluruh tubuhnya mengering dan dia seperti mayat kering yang kurus kering. Daging dan darah di seluruh tubuhnya mengering dan hanya kulit keringnya yang menempel di tulangnya. Matanya di rongga mata juga mengering, tenggelam ke rongga matanya. Hanya pupilnya yang keriput dan hitam yang bisa terlihat. Di depan dewa berkepala tiga dan enam bersenjata ini melayang kasus kecil. Itu adalah kotak batu giok yang tidak terlalu besar dan melayang diam-diam. Jejak sinar matahari keluar dari kasing kecil dan berputar di kasing kecil. Sementara itu di sekitar kasus kecil ini adalah butiran pasir bintang berbentuk bintang dari semua ukuran yang berputar-putar di sekitar kasing kecil ini. Sementara itu, dewa setan bersenjata tiga berkepala tiga ini menunjuk ke sebuah mural dan di mural itu ada gambar sekelompok bintang. Itu mengambil seluruh dinding. Kijui dan Zewali mengikuti arah jarinya dan dia menyadari di mana dia menunjuk adalah sistem bintang. Di tengah-tengah sistem bintang itu ada gambar sebuah tanah dan di tanah itu masih ada lapisan-lapisan surga. Bintang-bintang yang berputar-putar di sekitar kasing kecil memang pertanyaan aljabar. Kijui memeriksa dengan cermat dan dia mengungkapkan ekspresi heran. Dia berteriak, aljabar bintang siklus langit yang luar biasa dari surga-surga. Zewali, pernahkah Anda mempelajari ini sebelumnya dalam Spirit Elite Guard? Zewali menganggup dan ekspresinya suram. Itu memang lintasan bintang langit-langit besar, di dalamnya bahkan terdapat pertanyaan aljabar yang sulit yang berhubungan dengan siklus bintang di dinding, membentuk formasi pembunuhan. Selama mereka memecahkan masalah yang sulit ini, mereka akan dapat memasuki membunuh formasi dan mengambil kasus kecil ini. Mereka berdua buru-buru mengeluarkan semua jenis senjata roh perhitungan untuk menghitung dengan cepat. Pada saat ini, Kinmu berdiri dan senjata roh perhitungan besar di sampingnya terbang kembali ke karung taotinya. Kakak-kakak, tidak perlu menghitung, sudah 33.000 tahun. Kinmu berjalan maju dan memeriksa formasi pembunuhan bintang-bintang langit yang menyelubungi kasing kecil itu dan berkata, ini adalah atlas bintang 33.000 tahun yang lalu, ia memiliki sedikit perbedaan dari fenomena astronomi Eternal Peace. Aku malu mengatakannya tetapi ketika saya menyelesaikan pertanyaan tadi, saya benar-benar memahami pedang ke-14 yang sebenarnya untuk Dao Sekte darinya. Dia mengangkat alisnya dan berbalik untuk menghadap mural itu. Dia berkata sambil tersenyum, lebih jauh lagi, aku bahkan memiliki penemuan yang luar biasa. Bintang atlas di mural ini berasal dari bagian selatan reruntuhan besar 33.000 tahun yang lalu. Tempat yang diamati adalah di sekitar Laut Selatan. Apakah kalian pikir itu aneh atau tidak? Dewa berkepala 3 dan 6 bersenjata ini berasal dari Laut Selatan reruntuhan besar 33.000 tahun yang lalu. Kijui dan Zehuali saling memandang di mata dan mereka segera melangkah ke formasi pembunuhan bintang siklus surgawi, bergegas menuju kasing kecil itu. Kinmu memecahkan pertanyaan dan memiliki jawaban sehingga mereka dapat menggunakan jawaban ini untuk dengan mudah bergegas ke formasi pembunuhan untuk merebut kasus kecil. Sial, sepertinya aku salah menghitung. Di depan mural atlas bintang, Kinmu menamparkan kepalanya tiba-tiba dan menginjak kakinya. Itu seharusnya 35.000 tahun sebagai gantinya. Saudara-saudara senior, kalian, mengapa kalian sudah masuk? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bab 606. Dalam formasi membunuh bintang surgawi saikel, Kijui dan Zehuali mendengar suara Kinmu bepergian dan mereka berdua batuk darah. Mereka tidak memuntahkan darah karena Kinmu, itu adalah perubahan tiba-tiba dalam formasi pembunuhan bintang langit surgawi yang tiba-tiba berubah menjadi cara yang terang seperti susu. Cahaya bintang saling menarik dan terhubung satu sama lain. Rantai cahaya bintang dibentuk oleh rune seni surgawi yang rumit yang tak terhitung jumlahnya dan mereka berubah menjadi formasi pembunuhan yang diaktifkan yang melukai keduanya sekaligus. Sementara itu, melihat dari sudut mereka, kotak batu diok kecil di tengah-tengah Bima Sakti telah menjadi kotak persegi panjang besar yang tergantung di tengah-tengah Bima Sakti. Itu melayang-layang di galaksi dan sinar matahari juga menjadi sangat tebal, terjalin bersama dengan bintang-bintang. Formasi pembunuhan ini bukanlah yang bisa mereka pertahankan. 35 ribu tahun, apakah angka ini asli atau palsu? Mereka berdua batuk seteguk darah dan mereka masing-masing melakukan metode pertahanan sambil mengertakkan gigi. Tidak masalah, kita perlu mencoba semua yang kita bisa. Otak mereka beroperasi dengan kekuatan penuh dan menghitung lintasan bintang-bintang dan cahaya bintang. Mereka menghindari rantai cahaya bintang dan bergerak cepat. Formasi pembunuhan berangsur-angsur berhenti dan bintang-bintang di sekitarnya kembali ke ukuran normal, mengubah kembali menjadi butiran menjadi pasir bintang yang berputar perlahan. Keringat dingin menggulung dahi Kijui dan Zewali dan mereka saling memandang. Ketika mereka akan bergegas ke pusat formasi pembunuhan untuk merebut kasus kecil, Kinmu sudah ada di sana berdiri di depannya. Kijui panik dan dia akan mengambil langkah maju ketika Ki dan darahnya bergejolak. Dia heran. Dia terluka sekarang dan dia dihantam rantai cahaya bintang barusan. Luka besar terbuka di bahunya namun luka ini tidak sembuh secara otomatis. Sebaliknya, darah segar terus mengalir keluar dan bola-bola darah mengambang ke arah mayat-mayat yang layu di atas tahta besi. Dia buru-buru menatap Zewali. Zewali juga terluka dan menyukainya, dia tidak bisa mengendalikan Ki dan darahnya juga. Darah segar juga melayang ke mayat kering itu. Tetesan darah pertama mendarat di mulut mayat kering. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, begitu sunyi sehingga sedikit aneh. Oh, work! Sebuah lolongan panjang tiba-tiba datang dari mulut mayat kering dan suara berderit datang setelahnya. Keduanya merasakan rambut mereka berdiri tegak dan mereka buru-buru menyegel luka di tubuh mereka, namun mereka masih bisa merasakan vitalitas mereka terkuras. Ada yang aneh. Zewali membuat keputusan sepersekian detik dan dia segera pindah kembali untuk bergegas keluar dari kuil. Kijui ragu-ragu sejenak saat dia melihat Kinmu yang berada di formasi. Dia mengertakan gigi dan juga mundur dari kuil. Instan Kijui bergegas keluar dari kuil, ia menyapu lengan bajunya dan pohon payung kuno terpancar dengan api emas untuk menutup pintu. Zewali berbalik dan mengangkat pisau iblis untuk menebas. Cahaya pisau langsung dipisahkan dan menutupi pohon payung kuno. Keduanya bergegas menuruni gunung seperti dua naga yang marah, meninggalkan serangkaian bayangan. Kinmu juga merasakan rambutnya berdiri dan dia buru-buru meraih casing kecil untuk habis. Baru saja, ketika kidan darah melayang keluar dari tubuh Zewali dan Kijui terbang menuju mayat kering dan mendarat kedua kepala lainnya, suara berderit juga berasal dari dua kepala mayat kering itu. Ketiga kepala itu perlahan-lahan berbalik dan menatapnya. Di rongga mata dari tiga kepalanya, matanya yang keriput perlahan mendapatkan kembali darah dan perlahan-lahan melotot. Kinmu telah bergegas keluar formasi membunuh bintang siklus surgawi dan datang ke pintu kuil. sebuah pohon payung kuno menabraknya yang dengan nama keluarga Ki. Kinmu menempatkan casing kecil di bawah ketiaknya dengan satu tangan sementara tangan lainnya meraih pelet pedangnya. Dengan getaran, pedang terbang kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi swat reading mountains and rivers bertabrakan dengan pohon payung kuno ini. Ki Jiuyu telah mengeksekusi seni surgawi yang besar ini dengan terburu-buru sehingga kekuatan pohon parasol kuno tidak terlalu kuat. Itu hanya cukup untuk memblokirnya sejenak dan jika itu adalah langkah yang lengkap, bahkan Kinmu harus mengeksekusi calamity swat untuk menghadapinya. Pedang menginjak pegunungan dan sungai menyerang dan memotong pohon payung kuno, menerobos seni, jalan, dan keterampilan surgawi Ki Jiuyu. Namun cahaya pisau datang menerkam wajahnya dan mematahkan pedang menginjak pegunungan dan sungai. Zewu Ali Kinmu sangat marah dan dia menghindari pisau dari langkah ini dari Zewu Ali. Berbalik dan mengayunkan pedangnya, bentuk kedua dari pedang Dao, mengikat lima Ki dan tiga ion, meletus, mematahkan langkah Zewu Ali. Tidak ada lagi seni surgawi yang menghalangi pintu kuil. Kinmu berjongkok dan kakinya meledak dengan kekuatan untuk mengeluarkan ke depan. Dengan dentuman keras, udara di depannya menekan ke dinding yang terbelah sesudahnya. Tubuh Kinmu melonjak ke udara saat ia bergegas keluar dari pintu ke kuil. Senyum berangsur-angsur mekar di wajahnya. Namun, tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Sebelum senyum di wajah Kinmu sepenuhnya mekar, itu menghilang dan perlahan-lahan berubah menjadi ketakutan. Kakinya mengambang ke belakang dan dia tidak bisa menyentuh tanah. Tidak peduli bagaimana dia mengeksekusi seni surgawi, tidak ada gunanya. Kinmu merapikan pakaiannya di udara dan dia membawa kasing kecil di tangannya dengan hormat. Ketika kakinya akhirnya menyentuh tanah, Kinmu segera mengangkat kasing jade tinggi di atas kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, lepaskan hidupku, senior. Tangannya menjadi lebih ringan saat kasing kecil melayang. Kinmu melirik sekilas dan melihat bahwa batu diok mendarat di depan mayat kering berkepala tiga dan enam lengan. Oh work! Mayat kering itu sebenarnya bukan mayat kering. Ali-ali, kidan darahnya mengering dan vitalitasnya terkuras. Sebagai hasilnya, mengubahnya menjadi keadaan yang tidak mati atau hidup. Ketika Kinmu dan yang lainnya tiba, mengirimkan darah segar ke mulutnya. Ini hampir tidak cukup untuk menyalakan kembali kekuatan hidupnya lagi. Suara mengental darah keluar dari tenggorokannya ketika ia tampaknya menyesuaikan fungsi tubuh jasmaninya. Suara berderit juga datang dari tubuhnya seolah-olah tulangnya bertabrakan. Errk! Air! Atau darah! Kinmu buru-buru mengeluarkan kantong air dan menawarkannya dengan hormat. Sejak kejadian di gurun yang terbakar di bumi barat, ia selalu harus menaruh beberapa kantong air di karung tautinya untuk menyimpan air bersih. Mayat kering itu mengangkat tangannya dengan susah payah dan itu sangat lambat. Senior, biarkan aku melakukannya. Kinmu pergi ke depan dan membuka kantong air dengan sopan untuk menempatkan di samping mulut mayat kering itu. Setelah mayat kering itu selesai minum satu kantong air, kepala kanannya mengeluarkan suara serak, air. Kinmu mengambil kantong air lain dan memasukkannya ke mulutnya. Setelah selesai minum, dia mengeluarkan kantong ketiga untuk meletakkannya di mulut kepala kirinya. Kepala kiri mayat ini meminum air dengan susah payah. Kinmu melirik sekilas dan hatinya heran. Dia melihat bahwa dua kepala yang telah minum air perlahan-lahan menggembung dengan darah dan daging. Tampaknya ada kidan darah yang mengalir di tubuhnya. Tidak hanya itu, pembuluh darahnya seperti tanah kering yang pecah menerima tetesan hujan yang manis. Segera, ada suara darah yang mengalir di pembuluh darahnya. Mayat kering ini. Tidak, ini bukan mayat kering, itu harus menjadi praktisi yang kuat dari 35 ribu tahun yang lalu. Dia telah mengembangkan semacam teknik aneh yang memungkinkannya untuk tenggelam dalam kondisi kematian pura-pura sehingga dia tidak akan terserap oleh gunung surgawi ini. Teknik ini sangat luar biasa dan abnormal. Kinmu berpikir dalam hati. Wajah-wajah mayat kering itu perlahan melotot dan dia secara bertahap bisa melihat beberapa garis besar fitur wajahnya. Bukan hanya kulit dan tulang seperti sekarang. Namun, tubuh jasmaninya pasti terlalu lelah sehingga dia tidak bisa mendapatkan kembali penampilan aslinya hanya dengan minum air. Namun, dia masih bisa melihat bahwa dia adalah pria parubaya. Senior. Kinmu hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat bahwa berkepala tiga dan enam lengan membuka kelopak matanya. Di rongga matanya, matanya berangsur membengkak. Segera, putih dan hitam bola mata itu bisa terlihat jelas. Tahun berapa sekarang, pria itu berkata dengan lemah ketika dia mengangkat satu tangan untuk meraih kasing kecil, meletakkannya di atas lututnya. Kinmu ragu-ragu sejenak dan berkata, sekarang adalah tahun perdamaian abadi, seperti untuk tahun yang tepat, aku tidak terlalu jelas. Kedamaian abadi. Pria berkepala tiga dan enam bersenjata itu ingin bangun tetapi dia tidak bisa bangun. Dia bertanya sambil terengah-engah, bukankah seharusnya founding emperor? Bisakah founding emperor era juga mati? Kinmu berkata dengan jujur, sudah mati 20 ribu tahun yang lalu. Senior, Anda harus tenggelam ke dalam hibernasi 20 ribu tahun yang lalu dan begitu Anda bangun, sudah 20 ribu tahun kemudian. Mengapa senior datang ke wilayah ras setan? Ini adalah surga luofu dari ras setan dan ini adalah alasan mengapa ras setan menghadapi kehancuran dan karenanya, mereka telah menginvasi kaisar tertinggi surga. Planet senior, pria berkepala 3 dan 6 bersenjata terengah-engah, saya salah satu yang selamat dari Crimson Light era dan saya telah bersembunyi kiri dan kanan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena kami ingin kembali ke negara kami, kami bergegas dari persembunyian kami tempat dan berencana untuk kembali ke tanah leluhur Crimson Light. Ketika kami sedang dalam perjalanan, kami mendengar itu adalah era pendiri kaisar sekarang dan ketika kami bertemu musuh, kami tidak punya pilihan selain melarikan diri ke tempat ini. Musuh, Kinmu tertegun. Pria berkepala 3 dan 6 bersenjata itu berkata dengan tenang, musuh-musuh yang menghancurkan era cahaya Crimson ku. Era pendiri kaisar juga telah dihancurkan, seharusnya kelompok orang yang sama. He he, aku bahkan mendengar ada kaisar tinggi era sebelum era pendiri kaisar. Dia menggelengkan kepalanya, aku ras dewa cahaya merah era Ciming, nama ku Cisi. Aku awalnya pengawas eksekusi surga cahaya merah langit, mengendalikan otoritas hidup dan mati. Dewa manapun yang telah melakukan kejahatan akan sulit untuk lolos dari kematian di tahap eksekusi dewa. Kinmu berteriak, kalau begitu, gunung surgawi ini. Gunung ini bukan gunung, ini adalah tahap eksekusi dewa. Pria berkepala 3 dan 6 bersenjata ini bernama Cisi berhenti dan menarik nafas. Mengeksekusi para dewa di tahap eksekusi dewa, tahap ini telah menyerap darah para dewa yang tak terhitung jumlahnya yang telah melakukan kejahatan dan seiring berjalannya waktu, kutukan besar akan dinaikkan dan bahkan aku akan menerima kekurangannya. Ketika aku bertarung dengan setan, aku terluka sehingga tahap eksekusi dewa mulai menyerap saya. Saya tidak punya pilihan selain menyegel diri dan pergi ke hibernasi. Ayo bantu saya. Kinmu berjalan maju dan mendukungnya. Telapak tangan Cisi menempel di bahunya di dekat lehernya dan dia berdiri dengan gemetar. Kinmu menahan rasa sakit dan berkata, Senior, kamu menyakitiku. Cisi tampaknya tidak mendengarnya dan menekankan bahunya untuk berjalan ke depan mural. Dia memeriksa langit berbintang di mural dan bergumam, Tanah leluhur, Tanah leluhur ada di sini. Saya belum mati, saya masih bisa kembali, mereka harus menunggu saya untuk melaporkan kembali kepada mereka. Apakah Anda tahu? Alasan mengapa tahap eksekusi dewa ini begitu jahat adalah karena itu sebenarnya ditempa dengan tahap eksekusi dewa di Istana Surgawi Harta Karun Surgawi, itu milik seorang praktisi kuat kaisar tahta. Kinmu tercengang dan dia bergumam, praktisi kuat kaisar tahta. Rasa sakit datang dari bahunya. Kuku Cisi sudah menusuk kulitnya dan Kinmu bisa merasakan darahnya mengalir keluar. Vitalitas dan darahnya mengalir ke tubuh Cisi. Wajah Cisi perlahan-lahan berubah warna dan napasnya juga menjadi sedikit lebih stabil. Dia tertawa kecil dan berkata, itu benar. Ini adalah kasus kecil yang mengendalikan tahap eksekusi dewa. Setelah kasus kecil ini dibuka, he he. Kau hampir mengambil kasus kecil ini. Kinmu sedikit pusing dan itu adalah tanda kehilangan terlalu banyak darah. Tatapannya berkedip dan dia berkata, Senior, aku benar-benar sakit. Aku berdarah. Tahap eksekusi dewa mulai menyerapki dan darahku. Wajah Cisi perlahan melotot keluar seiring darah dan daging tumbuh. Dia berkata sambil tersenyum, kamu memang berdarah tapi bukan tahap eksekusi dewa yang telah menyerap darahmu. Air yang aku minum tidak bisa mengisiki dan darahku. Aku sudah terlalu lelah dan aku butuh darah seseorang. Batuk, uhuk-uhuk. Dia tiba-tiba batuk keras. Apa yang terjadi pada Senior? Kinmu bertanya dengan khawatir, Senior, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda merasa pusing? Apakah tenggorokan Anda gatal? Cisi tanpa sadar melepaskannya dan mengangkat keempat tangannya untuk memukul kepalanya dengan paksa. Tubuhnya berayun dan kedua tangannya yang lain mencengkeram kasing kecil. Kinmu berkata dengan prihatin dan wajah gelisah, Senior, apakah Anda mengalami dehidrasi? Saya masih punya air di sini, apakah Senior ingin minum? Eh iya, saya sudah lupa. Saya telah menambahkan beberapa bahan tambahan di dalam kantung air ini. Kinmu menginjak kakinya dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Dia berbalik untuk berjalan ke sana kemari. Cisi meraihnya dan meleset, jatuh ke tanah dengan berlutut. Beberapa kantong air telah ditambahkan dengan bubuk pelarutkan darah olehku. Kinmu memukul tinjunya dan mendesah panjang. Racun jenis ini akan melarutkan darah ketika bersentuhan dengan darah, ini digunakan untuk menyingkirkan mayat-mayat, bagaimana aku bisa lupa. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Cisi berlutut di sana tanpa bergerak. Matanya perlahan berputar ke arahnya. Kinmu menghindari tatapannya dan mengambil alih kasing kecil yang dipegangnya. Kultivasi senior sangat kuat sehingga kamu pasti bisa mendetoksifikasi racun ini, kan? Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia menyelinap pergi. Bola mata cisi berguling dan cahaya surgawi melesat keluar dari matanya, membosankan dua lubang di kuil ini. Bab 607. Kinmu bergegas keluar dari kuil dan datang ke tangga gunung surgawi. Dia segera meringkuk dan tubuhnya bersembunyi di bawah tangga batu. Dua sinar cahaya tebal menyapu melewati kepalanya dan tangga batu di gunung surgawi hangus merah. Kinmu menunggu dua sinar cahaya surgawi ini untuk menyapu masa lalu dan mendarat di beberapa anak tangga batu di bawah ini. Baru kemudian ia bangkit dan berlari seperti naga yang marah, meninggalkan jejak asap. Saat dia berlari cepat, dia mengeksekusi kivitalnya untuk menciptakan kabut di belakangnya, menutupi seluruh gunung dengan kabut. Namun, dari luka di lehernya, ki dan darah bocor. Mereka dipandu keluar dari tubuhnya dan dicurahkan ke gunung. Luka itu tercipta saat Cisi menikam lehernya dengan kuku. Pada tahap eksekusi dewa ini, cedera kecil apapun tidak dapat disembuhkan sendiri atau diobati dengan obat-obatan. Ki dan darah akan diserap oleh tahap eksekusi dewa dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan cepat meninggalkan gunung saat seseorang masih hidup. Ki dan darah ditubuh Kinmu kalah dengan sangat cepat. Dia tidak berani berbalik dan melihat apakah ki dan darahnya diserap oleh God Execution Stage atau Cisi. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan berlari. Akhirnya, ketika dia bergegas ke dasar gunung, otaknya sudah kosong karena kekurangan darah. Ketika dia mendengar guntur bergemuruh di samping telinganya dan matanya terlihat gelap gulita. Roh primordial Kinmu diproyeksikan dan dia menggunakannya untuk melihat-lihat. Dia dengan cepat mengambil air liur naga dari karung tautinya untuk dioleskan di lehernya. Selanjutnya, ia mengeluarkan pil roh Buddha yang bisa mengisi kembali darahnya dan mengkonsumsinya dengan cepat. Dia menyentuh tubuhnya dan hatinya heran. Hanya dalam momen singkat ini, dia sudah menjadi setipis sebuah pertandingan dan membutuhkan waktu untuk pulih. Tahap eksekusi dewa dan Cisi menyatukan ki dan darahnya sehingga sudah menjadi prestasi luar biasa bahwa dia tidak diperas kering. Aku ingin tahu apakah Cisi harus melakukan apapun dengan ki dan darahku mengalir begitu cepat. Kinmu setipis bambu dan dia meletakkan kotak kecil di bawah ketiaknya. Dia berjalan maju dengan gemetar dan meninggalkan gunung surgawi yang aneh ini sejauh mungkin. Dia berpikir sendiri, bubuk pengharum darahku ditempatkan di air. Dia pertama-tama menyerap darah Zehuali dan Kijui, menggunakan darah mereka untuk menyadarkan dirinya sendiri sebelum menggunakan tiga kantong air untuk menghidrasi dirinya sendiri. Kekuatan melarutkan darah seharusnya mengalir ke seluruh bagian tubuhnya dengan air. Dia menyedot darahku sehingga akan larut dengan darah yang dia rebut. Ia mengandalkan darah yang terbangun sehingga ketika darah larut, ia akan mati lagi. Namun, jika Cisi telah mengambil tindakan pencegahan, dia bisa saja meninggalkan sebagian darah bersih. Dia adalah seorang profesional hebat dalam jalur penyembuhan dan jalur racun. Dia tahu cara menyimpan sebagian darah bersih dan dia juga tahu di mana Cisi menyimpan bagian darah bersih. Itu ada di mata Cisi, sepasang mata yang bersinar dengan cahaya surgawi. Dia seharusnya hanya memiliki darah bersih di sepasang mata itu. Oleh karena itu, Kinmu tidak tahu apakah Cisi akan tertidur sekali lagi, karena itu ia harus meninggalkan gunung surgawi ini dengan cepat. Jika dia cukup pintar, dia harus memaksa keluar kelebihan air di tubuhnya dan menyebabkan dirinya mengerut. Dia kemudian bisa menggunakan sisa darah di matanya untuk membantunya berdiri. Kinmu mengeksekusi kivitalnya yang tersisa untuk mengkatalisis pil arwah Buddha di tubuhnya dan dia berpikir sendiri. Semoga dia tidak begitu pintar. Di kuil, Cisi berlutut di sana tanpa bergerak seperti patung kayu. Ujung jari dari enam lengannya bocor keluar air keruh dan aliran itu sangat baik. Ada darah manja berwarna susu dicampur dengan air. Bubuk melarutkan darah Kinmu tidak bisa melarutkan darah surgawi. Apa yang larut adalah darah yang diserapnya dari Kijui, Zewali dan sebagian dari Kinmu. Setelah beberapa waktu, air dalam tubuh Cisi telah terkuras dan dia berubah menjadi mayat berkepala tiga dan enam lengan kering. Dia sangat menakutkan tetapi ada kilatan yang mengalir di mata wajah depan. Cisi dengan hati-hati memisahkan sebagian darah dari matanya dan dia membiarkan sedikit darah ini mengaktifkan beberapa fungsi tubuhnya. Dia berdiri gemetar. Kedua kepalanya digantung dan kenam tangannya juga digantung dengan lemah. Darah di matanya terlalu sedikit sehingga dia hanya bisa mempertahankan sedikit fungsi tubuh. Fungsi tubuhnya yang lain hanya bisa tetap tidak aktif. Dia bergerak keluar dari aula dengan susah payah dan dia hanya datang ke tangga batu kuil ini setelah waktu yang lama. Kakinya lemas dan dia jatuh menuruni gunung surgawi. Kecepatannya tidak bisa mengejar kecepatan lari Kinmu, Zewali dan Kijui sehingga ia membutuhkan waktu satu jam untuk turun dari puncak gunung ke bawah. Cisi beristirahat untuk waktu yang lama sebelum memanjat. Dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah untuk melihat atau air. Kinmu berada di sebuah danau jauh dan dia mengeluarkan kantong bubuk larut darah untuk dituangkan ke dalam danau. Dia melihatnya berjalan dengan gemetar dan buru-buru menuangkan sisa bubuk ke danau. Dia mengeksekusi seni surgawi dan awan muncul di atas danau. Dari awan, seekor naga surgawi menggantung dan menusuk ekornya ke dalam danau untuk bergerak dengan penuh semangat. Kinmu melambaikan tangannya dan berlari pergi. Cii! Dua sinar cahaya ditembakkan dari mata Cisi tetapi dia merindukannya. Dia hanya bisa melihatnya bergerak menjauh. Air! Cisi marah dan dia berjalan gemetar. Tubuhnya tidak bisa menahan lebih lama dan jatuh di tanah. Begitu dekat namun begitu jauh, dia akhirnya merangkak ke sini dengan susah payah namun danau itu diracuni oleh Kinmu. Jika dia ingin menemukan sumber air lain, dia mungkin perlu satu hingga dua bulan. Jika peruntungannya buruk, ia bahkan mungkin perlu menghabiskan satu hingga dua tahun. Pada saat ini, gemuruh Guntur datang dari langit. Guntur yang bergulir mengejutkan Cisi dan dia membalik dengan susah payah. Mengangkat kepalanya ke langit, mulut di ketiga kepalanya terbuka saat dia menunggu hujan turun dengan gembira. Awan gelap memenuhi langit dan kilat menyilang. Awan gelap menjadi lebih tebal dan lebih rendah. Di gunung yang jauh, naga api tiba-tiba terbang ke awan dan mengusir air hujan. Setelah beberapa saat, langit berubah cerah dan biru. Awan gelap berubah kembali menjadi awan putih untuk melayang pergi. Cisi memutar kepalanya dengan susah payah dan dua sinar cahaya surgawi melesat keluar, menembus dua lubang ke puncak gunung itu. Jika aku menemukanmu. Di sisi lain, kinmu segera turun gunung setelah mengusir awan hujan. Puncak gunung di belakang sudah menderita tanpa alasan, menyebabkan dua lubang meledak di dalamnya. Dia sudah sebagian besar pulih tetapi tubuh jasmaninya masih belum pulih kembali ke puncaknya. Mungkin sebentar tidak akan turun hujan, aku harus aman untuk beberapa saat untuk memulihkan diri dan mempelajari penggunaan kasing kecil ini. Dia berubah menjadi bayangan hitam untuk menempel ke tanah, menutupi jejaknya untuk meninggalkan tempat ini sejauh mungkin. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak meninggalkan jejak sehingga setelah Cisi bangun setelah hujan, dia tidak akan dapat menemukan di mana dia bersembunyi dalam waktu singkat. Setelah waktu yang lama, kinmu keluar dari bayangannya dan dia mengungkapkan wujudnya. Dia mengangkat kasing kecil untuk perlahan belajar. Kasing kecil ini adalah administrasi pusat tahap eksekusi dewa dan pada kasing kecil dicetak dengan semua jenis tanda, itu sangat kuno. Seharusnya tanda rune dari Crimson Light Era dan mereka berbeda dari tanda rune sekarang. Jalur, keterampilan dan seni surgawi dari Crimson Light Era harus berbeda dari sekarang. Kinmu memeriksa secara detail dan dia mencoba memecahkan keajaiban tanda rune ini. Namun, dia belum pernah bersentuhan dengan rune Crimson Light Era sehingga dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia hanya bisa menyerah. Lingkungan kasing kecil juga memiliki sedikit sinar matahari yang terlihat di sekitar kasing kecil. Sinar matahari ini tidak berbahaya. Kinmu telah mencobanya dengan senjata rohnya sebelum dia bahkan mengambil kasing kecil. Sinar matahari tidak memiliki kekuatan jadi seharusnya hanya cahaya yang dilepaskan oleh harta karun dalam kasing kecil. Kasingnya tidak dikunci tetapi ditutup rapat. Tidak ada tempat untuk membukanya. Tidak peduli berapa banyak Kinmu mencoba membuka kasing kecil, dia bahkan tidak bisa meninggalkan bekas pada kasing bahkan dengan pedang carefree. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dan suara yang akrab memasuki telinga Kinmu. Saudara Kin sungguh luar biasa untuk dapat melarikan diri bahkan dalam situasi seperti itu. Saya benar-benar mengagumi Anda. Kinmu menempatkan kasing kecil di bawah ketiaknya dan berbalik. Dia menatap Kijui dengan wajah penuh senyum. Meskipun Kijui masih memiliki sikap yang elegan, dia masih memiliki sebagian ki dan darah yang dicuri oleh Gunung Surgawi dan Cisi. Namun, dibandingkan dengan Kinmu yang kurus, ia masih memiliki darah dan daging. Kinmu pertama kali mendapatkan ki dan darahnya dirampas oleh Cisi, kemudian oleh Gunung Surgawi sesudahnya, sehingga tubuhnya kelelahan. Kijui dan Zehuali hampir membunuhnya dengan menjebaknya di kuil itu untuk sementara waktu sehingga ki dan darah yang telah dia habiskan bahkan lebih dari mereka berdua. Kali ini, Kijui tampaknya sangat siap. Sebuah pohon payung kuno berdiri tinggi di belakangnya dan api menyebar ke segala arah. Sarang Phoenix di pohon itu terbuat dari sedotan emas dan cabang-cabang pohon parasol. Sarang itu bersinar cemerlang di emas dan Phoenix berkepala sembilan sedang beristirahat di sarang. Sembilan kepala Phoenix memuntahkan api untuk meredam tubuhnya sendiri. Seni surgawinya yang agung telah mengakumulasikan kekuatannya. Di mana saudara senior Sehuali, Kinmu melihat sekeliling dan bertanya. Kijui berkata dengan acuh tak acuh, dia menantangku dan terluka para olehku, jadi dia tidak punya pilihan selain berlari. Saudara Kin, Anda mungkin tidak mengenali Kasing Kecil, kan? Mengapa saya tidak membantu Anda memecahkan pertanyaan Anda? Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, aku semua telinga. Aku tidak tahu bagaimana Crimson Light Celestial Heavens menyebut kasus kecil ini 35 ribu tahun yang lalu, tetapi di surga selestial kita, Kasing Kecil ini memiliki nama yang sangat terkenal, ini disebut God Execution Mysterious Knife. Kijui menstabilkan dirinya dan Phoenix berkepala sembilan di pohon payung kuno juga mengangkat kepalanya untuk melihat Kinmu. Tatapan Kijui mendarat di Kasing Kecil dan dia berkata, adapun Kasing Kecil digunakan untuk menyimpan, saudara Kin tidak akan tahu jika Anda bukan pejabat di surga selestial. Kasing Kecil semacam ini biasanya digunakan untuk menyimpan kepala manusia. Kepala manusia. Kinmu heran dan mengguncang kasus ini. Tidak ada suara kepala manusia berguling-guling. Kijui mengangkat alisnya dan berkata, sambil tersenyum, untuk menempatkan kepala praktisi yang kuat di tahta Kaisar, menggunakannya sebagai pisau untuk mengeksekusi para dewa. Saudara Kin tidak tahu bagaimana membuka kasus ini, Anda dapat memberikannya kepada saya, saya bisa membukanya untuk menunjukkan kepada saudara Kin. Kinmu menawarkan Kasing ke depan dengan kedua tangan dan berkata dengan tulus, ini dia. Tatapan Kijui mendarat di Kasing Kecil dan dia menarik napas panjang. Pohon parasol kuno di belakangnya juga melayang ketika dia mengeksekusi teknik tahta Kaisar. Kinmu melepaskan Kasing dan Kasing jatuh ke tanah. Di telapak tangan di bawah Kasing ada pelet pedang yang saat ini berputar-putar. Kijui mundur dan tubuhnya melewati pohon payung kuno. Pohon itu tumbuh dengan geram sampai setinggi 50 meter. Phoenix berkepala sembilan di pohon memekik dan mengepakkan sayapnya untuk menyerang Kinmu seperti seberkas cahaya. Dentingan Cahaya pedangnya tiba-tiba menjadi sangat terang dan pedang bencana tiba-tiba meletus untuk menghadapi Phoenix berkepala sembilan. Dalam sekejap, nyala api menaungi sinar matahari di langit. Pedang dan api meledak di antara gunung-gunung dan mereka berkembang dengan hebat seperti matahari kecil dan bola yang tak tertandingi. Kijui meletus dan dia memukul ke depan dengan mudra Phoenix. Pohon payung kuno mengikuti tepat di belakang Phoenix berkepala sembilan dan menghancurkan segala sesuatu dengan caranya ketika jatuh menabrak. Bab 608 Pedang bencana pembukaan Kinmu bentrok dengan Phoenix berkepala sembilan. Kekuatan dari dua seni surgawi yang besar ini tidak jauh lebih rendah dari satu sama lain. Pedang pembukaan bencana pedang menembus Phoenix langsung meledak, masing-masing memiliki 8.000 pedang berurusan dengan seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya di Phoenix berkepala sembilan. Namun pada saat ini, pohon payung kuno datang menabrak. Dengan cabang-cabang menggapai-gapai dan sinar matahari meledak ke segala arah, kekuatan membuka kalamiti suat layu dari tabrakan. Kinmu pindah kembali dan mengeluarkan pedangnya. Dia mengeksekusi overload body 3 elixir teknik dan delapan raungan naga datang dari tubuhnya. Getaran dari delapan suara naga leluhur seketika mengubah kidan darahnya yang layu menjadi sangat tebal dalam sekejap. Dalam tubuh Kinmu, harta surgawinya tiba-tiba terbalik saat ia mengubah harta surgawi dari jalur dewa ke harta surgawi dari jalur iblis. Embryo rohnya, lima elemen, enam arah, tujuh bintang, semuanya terbalik, sehingga harta surgawi dari jalan dewa ada di bawah dan harta surgawi dari jalan setan ada di atas. Roh primordial yang digabungkan dari embryo roh dan jiwanya turun ke roh iblis embryo spiritual dari jalan iblis dan berdiri tegak di tanah iblis. Tanah iblis di bawah kakinya adalah tanah enam arah yang dibentuk oleh platform roh dari jalan iblis. Apa yang bersinar terang di langit adalah matahari iblisnya, bulan iblis, dan lima dewa setan elemen yang berdiri tinggi di istana iblis pada lima bintang elemen. Instan Kinmu menarik kembali pedangnya, dia menikam sekali lagi dan itu masih merupakan bentuk pertama dari kalamiti swat, membuka kalamiti. Bola cahaya yang terbentuk dari tumbukan mereka sebelumnya membengkak sekali lagi tapi kali ini, ada juga cahaya pedang berwarna hitam yang tercampur di dalamnya. Garis-garis cahaya pedang yang hitam seperti tinta menyebar dari inti bola cahaya, menodai bola cahaya dalam sepersekian detik. Kedua seni surgawi mereka hampir musnah sepenuhnya. Sebelum kekuatan yang dilepaskan oleh cahaya di sekitarnya bahkan bisa meledak dalam waktu, pohon yang tak terhitung jumlahnya di lembah sudah jatuh. Dengan bola cahaya sebagai pusat lingkaran, mereka runtuh ke segala arah. Potongan-potongan batu gunung melayang di udara dan mereka terbang ke segala arah dengan kecepatan tinggi yang menakjubkan. Dalam cahaya, Kinmu bergerak mundur dan dia menarik pedangnya untuk kedua kalinya. Kijui melangkah maju sekali lagi dan tangannya tergenggam bersama. Sarang Phoenix di pohon tiba-tiba terbang ketika sedotan emas dan cabang-cabang pohon payung bergegas ke Kinmu. Kinmu menarik pedangnya dan memberikan sentakan. 8.000 pedang tiba-tiba bergabung dan menyatu menjadi satu, berubah menjadi pedang carefree yang ada di tangannya. Dengan lampu pedang yang berkedip, dia berhadapan langsung dengan sedotan emas dan cabang-cabang pohon parasol. Semacam pesona Dao yang dekat dengan jalan muncul di tubuhnya dan pedang di tangannya seperti simbol angka yang terus berubah. Penulisan ke-14 Dao Sword Dao memelihara bumi semua surga, melahirkan semua hukum dan seluruh dunia akan kembali ke satu. Bahkan Master Dao tua dari Dao Sekte benar-benar memahami langkah ini dan dia hanya berhasil mengolah setengahnya. Meski begitu, bentuk tidak lengkap itu sudah cukup untuk disebut sebagai satu-satunya dewa yang menulis keterampilan pedang dalam perdamaian abadi. Itu bukan karena Old Dao Master tidak memiliki bakat atau pemahaman, itu hanya karena Dao Sword melibatkan transformasi matematika dari semua hal di langit dan bumi. Jika ada kesalahan, pedang Dao tidak bisa diolah. Dan karena matahari, bulan dan bintang-bintang di Eternal Peace semuanya palsu, ada kesalahan tak terbandingkan yang baik dalam aljabar bintang siklus surgawi. Dengan menggunakan kesalahan untuk memahami tulisan ke-14, wajar saja dia tidak bisa melakukannya. Kin Mu juga belajar menulis ke-14 Dao Pedang dan pencapaiannya dalam aljabar sudah sangat tinggi. Alasan mengapa dia dapat dengan mudah memahami tulisan ke-14 bukan karena kecakapan dan pemahamannya lebih baik daripada Old Dao Master, itu karena dia telah melihat atlas bintang dari 35.000 tahun yang lalu dan juga mempelajari pembentukan bintang yang oleh pendiri Master telah tertinggal untuk melindungi pisau eksekusi misterius dewa. Dengan itu, barulah ia mampu memahami keajaiban penulisan ke-14 pada saat yang sama ia menghitung metode untuk menyelesaikan formasi pembunuhan. Ketika seluruh dunia kembali ke satu dieksekusi, tidak ada kultivasinya yang tersentuh dan tidak ada kivitalnya yang habis. Kekuatan surga dan bumi dipinjam oleh keterampilan pedangnya dan dengan cahaya pedang yang berkedip, itu menghancurkan sedotan emas dan cabang-cabang pohon payung yang terbang di atas. Dia telah mengeksekusi kalamiti SWAT dua kali untuk menghancurkan seni surgawi besar Kijui sehingga kivitalnya juga sangat kelelahan. Penulisan ke-14 dao pedang tidak memiliki kekuatan lebih tinggi dari pedang bencana dan bahkan sedikit lebih rendah, tetapi untuk Kinmu, itu adalah pilihan terbaik. Kekuatan dari pedang, sedotan emas dan cabang pohon payung meledak dan Kinmu maju bukannya jatuh kembali. Bergegas lurus ke arah Kijui, tubuh jasmaninya tiba-tiba tumbuh secara drastis ketika otot-otot tubuhnya menggembung. Cahaya pedang halus yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pedang carefree di tangannya dan berubah menjadi pisau pemotongan babi. Pisau itu panjangnya lima kaki dan lebarnya dua kaki. Itu seperti memegang sepotong kecil pintu saat Kinmu memegang pisau. Pisau pemotongan babi ini terpisah menjadi dua dan dia memegangnya dengan kedua tangan seperti dua potong pintu. Kijui mundur dan tidak mendekatinya. Tiba-tiba, sepasang sayap Phoenix muncul di belakangnya dan menebas berulang kali. Dia tidak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa dan dia sudah mempersiapkan seni surgawi yang besar untuk waktu yang lama. Namun, butuh waktu lama untuk melakukan langkah ini sehingga kelelahan terlalu besar. Baginya untuk menahan dua bencana pembukaan dari Kinmu dan bahkan memblokir menulis ke-14 Kin Pedang Dao, itu sudah merupakan prestasi yang cukup luar biasa. Di antara generasi muda saat ini di dunia ini, dia pasti yang pertama yang membuat Kinmu bertarung sampai sejauh ini. Kekuatan sayap Poenix-nya tidak biasa. Kinmu datang menerkam seperti angin puyuh dan babi pembantaian pisau menebas atas dan ke bawah untuk memiliki cahaya pisau melingkar di sekujur tubuhnya. Dia mengeksekusi keterampilan pisau bacer dan gerakan kakinya adalah Kripple's Heaven mencuri kaki-kaki surgawi, membuatnya datang dan pergi tanpa terduga. Seni terbaik Kripple dan bacer telah dengan sempurna menyatu menjadi satu di tubuhnya. Sementara itu, ketika Kijiui membentangkan dan melipat sayapnya, bulu yang tak terhitung terbang keluar seperti pedang untuk bertabrakan. Keterampilan pedangnya melekat pada setiap kesempatan saat mereka bergegas pada keterampilan pisau Kinmu. Apa bulu poeniksenya dieksekusi adalah keterampilan pedang dan apa yang dieksekusi sayapnya adalah keterampilan pisau. Dia benar-benar ahli dalam pedang dan pisau. Pencapaiannya pada teknik pertempuran tidak lebih lemah dari Kinmu. Keduanya bertarung cepat dengan cepat dan kedua pisaunya kadang kiri dan terkadang kanan. Pisau itu seperti angin puyuh dan kadang-kadang seperti gelombang besar yang jatuh dengan matahari bersinar di gelombang laut timur. Terkadang itu seperti pisau panjang yang tergantung di bulan cepat seperti meteor. Dia menguasai Kiji Uyi sepanjang jalan dan memaksanya untuk terus kembali. Suara mendesing. Dua babi pembantaian pisau tiba-tiba menyusut dan pedang terbang-terbang keluar dari pisau seperti ikan pera kecil. Mereka terbang di udara dan bergerak ke sana kemari seperti kilat. Beberapa ratus pedang ini seperti ahli keterampilan pedang tak terlihat meraih ke pedang harta menyerang Kiji Uyi dari semua sudut. Keterampilan pedang kepala desa juga dieksekusi oleh Kin Mu. Kiji Uyi memberikan pekikan panjang dan kepala di lehernya tiba-tiba meledak membelah menjadi sembilan kepala. Bulu-bulu di sembilan kepalanya bergetar dan bola-bola cahaya langsung turun, menghantam pedang terbang dari langit. Sembilan kepala Kiji Uyi dipatuk dan pisau Kin Mu adalah satu vertikal dan satu horizontal. Tepat ketika mereka akan menebas kepala Phoenix, Kiji Uyi tiba-tiba menyambutnya dengan sayapnya. Babi pembantaian pisau Kin Mu mengiris sayapnya dan tertanam di tulangnya, tidak bisa ditarik keluar. Kepala Phoenix Kiji Uyi pertama dipatuk sebelum bertujuan lurus ke bawah di dada Kin Mu. Paruhnya terbuka dan bola cahaya menumpuk. Kin Mu tiba-tiba mengeluarkan pisaunya dan satu pisau menebas tenggorokannya sementara yang lain menebas ke mulut Phoenix. Sementara itu, dua pisau pemotongan babi yang tertanam di sayap Kiji Uyi telah menjadi dua pedang terbang yang masih tertanam di sana. Kedua pisau pemotongan babi ini dibentuk oleh 8.000 pedang dan mereka pada awalnya adalah tubuh individu. Apa yang tertanam di sayap Kiji Uyi adalah bilah dari dua pedang. Meninggalkan dua pedang ini, pedang terbang lainnya masih bisa digunakan untuk membentuk dua pisau pemotongan babi. Tenggorokan yang terkena pisau tiba-tiba ditarik kembali oleh Kiji Uyi untuk menekan tubuh pisau ini, membuatnya tidak dapat memotong tenggorokannya. Pada saat yang sama, paruh ini tertutup untuk menggigit bilah pisau lainnya. Kin Mu menarik pisaunya lagi dan Kiji Uyi hanya bisa menggigit pedang terbang. Dia melihat dua pisau Kin Mu menebas paruh lain dan kepalanya, dan itu benar-benar mengikuti pola yang ditetapkan, menebas ke leher dan kepalanya yang kedua. Kiji Uyi tidak punya pilihan selain membuka mulutnya untuk menggigit pisau dan menggunakan lehernya untuk menguatkan pisau. Kin Mu mengeluarkan pisau dan meninggalkan dua pedang terbang di lukanya. Dia masih memotong dua pisau pemotongan babi untuk kepala ketiga dan leher ketiga. Kiji Uyi sangat marah, apakah Anda sudah memotongnya? Bahkan ketika dia berkata begitu, dia tidak punya pilihan selain menggigit pisau lagi dan menggunakan lehernya untuk mengunci pisau pemotongan babi. Kin Mu menarik pisaunya lagi dan meninggalkan pedang di belakang, menebas kepala keempat dan leher keempatnya. Kiji Uyi mengepalkan cakarnya yang tajam karena marah dan keempat kepalanya berdarah. Itu akan berbohong jika dia mengatakan itu tidak menyakitkan. Rasa sakit yang datang dari keempat kepala itu menghantam jauh ke dalam jiwanya dan sampai ke tulang sum-sumnya. Aku. Kin Mu mengeluarkan pisau dan memotongnya, menebas lagi untuk kelima kalinya. Kemarahan Kiji Uyi tidak bisa ditahan dan dia menggigit pisau lagi. Kin Mu menarik pisau lagi dan meskipun Kiji Uyi tidak bisa menahan amarahnya, dia hanya bisa menggigit pisau sekali lagi. Dalam sekejap, kedelapan kepala dan leher Phoenix Kiji Uyi digantung dengan pedang. Yang dengan nama keluarga Kin, kamu telah membuatku marah. Jangan meremehkan jalan, keterampilan dan seni surgawi dari langit surgawi. Teriakan Phoenix di sembilan surga. Kepala Phoenix terakhir Kiji Uyi berteriak dan tangisan Phoenix mencapai langsung ke langit. Teriakan Phoenix memantul ke sana kemari di langit dan berubah menjadi awan. Selanjutnya, suara dewa mulai bergema di awan seolah-olah ada puluhan ribu dewa bernyanyi. Dengan berkah sepuluh ribu dewa, sinar cahaya menyinari tubuh Kiji Uyi dari awan itu. Kiji Uyi ditutupi dengan cahaya keemasan dan kepala Phoenix terakhir mematuk. Kin Mu melakukan hal yang sama dan Kiji Uyi tidak menghindar sama sekali. Dia menghadap ke kepala dengan pisau yang ringan dan parunya terbelah dan pembuluh darah di lehernya terputus. Namun, cahaya keemasan yang tersebar di tubuhnya memungkinkan dia untuk mengambil pisau Kin Mu dengan paksa, menusuk paruhnya dengan keras ke dada Kin Mu. Kin Mu terbang kembali dan jatuh di tanah. Dia menopang dirinya sendiri dengan pisaunya dan berhenti. Kiji Uyi seluruhnya tertutup emas dan dia mengepakkan sayapnya untuk terbang. Sembilan kepalanya bergetar dan pedang terbang jatuh ke tanah. Phoenix berkepala sembilan berangsur-angsur kembali ke bentuk manusianya dan sayap emas di belakang tubuhnya juga menghilang. Kin Feng Ching, perbaiki. Kiji Uyi mencibir dan mengangkat cermin untuk menyinari Kin Mu. Dia berkata dengan acu tak acu, anak Yaudu disegel oleh Earth Count, apakah kamu benar-benar berpikir aku bukan pasanganmu. Aku hanya mengikuti perintah untuk merebutmu dan tidak mengambil nyawamu. Sebaliknya, aku harus menghancurkan segelmu dan melepaskan benar kamu. Cermin ini dibuat oleh Dewa Hitam yang mengendalikan surga di utara surga selestial. Cermin ini khusus digunakan untuk memperbaiki kamu di tempat. Kamu tidak jahat, telah melukaiku. Perbaiki aku di tempat, biarkan aku melihatnya. Kin Mu mengulurkan tangannya untuk meraih cermin ini dan Kiji Uyi tercengang. Cermin itu diambil dari tangannya dan apa yang datang ke arahnya adalah pisau bersih berkilau besar yang menebas kepalanya. Kiji Uyi merasakan sakit dan otaknya hampir hancur dengan satu pisau. Dia tidak punya pilihan selain untuk mengungkapkan bentuk aslinya, yang merupakan Phoenix berkepala sembilan. Di setiap kepala tergantung pisau pemotongan babi yang mungkin sudah hancur ke dalam otaknya. Kiji Uyi mengepakkan sayapnya dan ingin melarikan diri namun Kin Mu selangkah lebih cepat dan sudah melompat ke punggungnya. Saat dia meninju Phoenix berkepala sembilan ini, dia menghubungkan semua serangannya dan menyebabkan bulu-bulu beterbangan di sekitar. Di bawah, seorang Zehuali yang terluka berjalan dengan langkah cepat dan mengambil kasing kecil. Dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan, tetapi ketika dia mendongak dan melihat Kin Mu mengendarai Phoenix, dia tidak bisa membantu menunjukkan tampilan heran. Broterkin benar-benar kuat, untuk dapat menekan Kiji Uyi, kemampuannya memang lebih tinggi dari saya. Belalang mengayu jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang, aku kemudian Oriole. Sekarang kasusnya ada di tangan saya, pisau eksekusi misterius dewa saya akan dapat membawa keterampilan pisau saya satu langkah lebih maju, benar. Bab 609. Tatapan Zehuali berkedip, dia memeriksa kasing dan mencoba membuka kasing kecil tetapi celahnya tertutup rapat, tidak ada tempat untuk membuka kasingnya. Bahkan jika dia menggunakan pisau iblisnya untuk menebas, dia tidak bisa meninggalkan bekas apapun. Keringat dingin muncul di dahi Zehuali saat ia mencoba semua jenis seni surgawi untuk memecahkan segel. Dia bahkan menggunakan seni surgawi dari jalan iblis yang Furiluo pernah ajarkan kepadanya dan dia masih tidak bisa membuka kasing. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulu-bulu Phoenix mengambang di udara seperti daun-daun yang jatuh di musim gugur. Namun, mereka bukan layu daun, mereka daun mepel merah darah. Kinmu mengendarai Ki Jiuyi di udara dan mencabuti bulunya, memukulinya sampai dia benar-benar berlumuran darah. Ki Jiuyi juga sangat galak. Meskipun dia telah ditebas di sembilan kepalanya, dia memutar lehernya untuk memuntahkan jejak lampu misterius untuk menebas Kinmu. Kinmu hanya fokus pada memalu dia dan pisau pemotongan babi di kepala Phoenix tiba-tiba terbang, hanya menyisakan sembilan pedang terbang yang masih menempel di kepala. Pedang terbang lainnya mengeksekusi Sword Reading Mountains and River, membentuk lukisan gunung dan sungai di depan Kinmu, memungkinkan sembilan kepala untuk menyerang dengan bebas. Lukisan itu tidak pecah sama sekali. Memalu Kinmu itu terlalu kejam. Dia tidak murni menggunakan seni tubuh surgawi tubuh, sebaliknya, ia menggunakan seni surgawi seperti Yin Yang Heaven Flipping Hands dan Five Thunder Heaven Rising Bell. Puluhan ribu bintang bahkan muncul di belakangnya dari waktu ke waktu ketika dia mengeksekusi Great Overarching Heavenly Stars Palem Force. Segala jenis seni surgawi seperti gunung membelah dan itu bukan hanya seni surgawi dari jalur dewa, Kinmu bahkan akan mengeksekusi seni surgawi yang aneh dan menyeramkan dari jalur iblis dari waktu ke waktu. Meskipun kekuatannya tidak sekuat seni surgawi dari jalur dewa dan alasannya seharusnya karena dia tidak menghabiskan terlalu banyak upaya pada seni surgawi, seni surgawi dari jalur iblis dapat menargetkan tubuh Jasmani Kijuyi dan korosi tubuh korporealnya, korosi roh primordialnya dan sangat melemahkan daya tahan tubuh korporealnya. Ini yang paling menakutkan. Zewali melihat semua ini dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika seni surgawi dari Kinmu ini memukul tubuhnya, dagingnya mungkin akan membelah dan roh primordialnya mungkin akan hancur hanya dalam beberapa langkah. Tubuhnya mungkin akan berubah jadi bubur. Kijuyi bahkan tidak mati setelah dipukuli seperti ini. Dia memang lebih kuat dari saya. Tubuh korporealnya memiliki semacam kemampuan perbaikan diri yang aneh baginya untuk bertahan lebih lama. Namun, dia akan dipukuli hingga mati oleh Kinmu tidak lama kemudian. Jika Kijuyu mati dan aku tidak bisa membuka kasing ini untuk mendapatkan pisau eksekusi misterius dewa, yang berikutnya yang akan dibunuh Kinmu adalah Zewali menarik napas dalam-dalam dan melayang ke udara. Dia mengeluarkan pisau iblis dari punggungnya dan melemparkannya ke udara. Pisau iblis tiba-tiba bergetar di udara dan mata iblis besar muncul di belakangnya. Dengan munculnya mata iblis ini, cahaya pisau menyinari mata ini dan cahaya pisau langsung memenuhi seluruh langit, membanjiri Kinmu dan Kijiwi. Pisau panjangnya lebar dan kuat. Keterampilan pisau Zewali berbeda dari sembilan keterampilan pisau surgawi bacer. Nine Skills of Heaven Knife berjalan di jalan yang lurus dan itu tidak mahir dalam perhitungan. Namun, itu mencari kekuatan yang luar biasa, lurus dan tak terbatas, mengubah kecemerlangan pahlawan sastra menjadi cahaya pisau untuk mengeksekusi mereka. Keterampilan pisau Zewali sebagian besar diwarisi dari Luo Hu Shuang yang keterampilan pisau terampil dalam perhitungan. Itu sedikit mirip dengan Dao Sex Dao Swat, bagaimanapun, Dao Swat menggunakan aljabar untuk menghitung Dao Besar sementara keterampilan pisau Divine Knife Luo menggunakan aturan untuk membentuk Dao Besar. Ini adalah perbedaan terbesar di antara keduanya. Zewali mengangkat pisaunya dan dia tertawa, Kakak-kakak, lupakan saja masalah hari ini, izinkan saya membantu menyelesaikan kedua konflik Anda. Kita semua tinggal bersama dalam bintang yang berbeda sehingga kita harus bergaul dan memikirkan cara untuk pergi, mengapa kita saling bertarung. Meskipun dia mengatakan demikian, keterampilan pisaunya tidak memiliki niat untuk menghentikan konflik. Sebagian besar kekuatan dari keterampilan pisau ditempatkan pada tubuh Kinmu dan lampu pisau yang mendarat di Kijui berhenti ketika itu sudah cukup. Bagaimanapun, Kijui terluka parah. Jika dia memberinya pisau lain, dia mungkin tidak bisa menahannya. Di sisi lain, Kinmu masih kuat sehingga dia harus mengalahkan Kinmu dan membuatnya jatuh kembali dengan menunjukkan masalah padanya. Lampu pisaunya bergegas dan Kinmu segera mengulurkan tangannya untuk mengambil. Lukisan-lukisan gunung dan sungai yang dibentuk oleh SWAT Reading Mountains and Rivers langsung menyusut ke arah tangannya dan berubah menjadi pelet pedang. Kinmu mengayunkan pedangnya dan dari pelet pedang adalah cahaya pedang yang setebal ember. Pilar pedang menghadap pisau iblis dan Kinmu terlempar dari tabrakan. Dia terbang mundur dan meninggalkan bagian belakang Kijui. Dia telah menggunakan beberapa seni surgawi besar berulang kali dan semua jenis seni surgawi tersebar seperti hujan. Dia tidak punya kivital lagi yang tersisa dan dia tidak bisa berhadapan dengan Zehuali. Zehuali menghela nafas internal ketika dia tidak membunuhnya dengan satu pisau. Dia menyimpan cahaya pisau yang memenuhi langit. Puluhan ribu cahaya pisau digabungkan dan diubah kembali menjadi pisau iblis untuk terbang kembali. Itu menyarungkan dirinya di sarung pisau di belakang punggung Zehuali. Bagaimanapun, Zehuali juga baru saja dikalahkan oleh Kijui dan dia terluka. Meskipun budidaya kivitalnya yang tersisa jauh lebih padat dari Kinmu, jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Kinmu. Selanjutnya, jika dia bisa membunuh Kinmu, dia harus secara pribadi menghadapi kemampuan Kijui dan Kijui juga di atas itu. Jika tidak, dia akan dikalahkan olehnya. Zehuali menyimpan pisaunya di sarungnya dan dia berkata sambil tersenyum, kakak-kakak, kita harus sering bertemu, jadi mengapa kita tidak mundur saja dan semuanya akan baik-baik saja. Tubuh sejati Kijui mendarat di tanah dan tubuhnya bergetar. Dia memberikan tangisan yang menyakitkan dan secara bertahap berubah kembali menjadi manusia. Masih ada sembilan pedang yang tersangkut di sembilan kepalanya dan ketika sembilan kepalanya bergabung menjadi satu, sembilan pedang itu tidak bergabung menjadi satu dan mereka hampir merobek lukanya. Kijui buru-buru mengeluarkan pedang. Unggungnya berlumuran darah dan dia telah mematahkan banyak tulang. Dia menghancurkan beberapa tulang rusuk sehingga dia hanya bisa membungkukkan badannya. Dia awalnya seorang pria muda yang tampan dengan sikap elegan tetapi setelah pemukulan ini dari Kinmu, dia bahkan lebih menyedihkan daripada ketika dia dipukuli oleh Kinmu dan Sehuali bersama-sama. Dia tidak bisa hidup sampai judul itu lagi. Beruntung baginya, kecepatan pemulihannya mencengangkan, selama dia tidak mati, itu bukan masalah besar. Kinmu berjalan dan mereka bertiga berdiri dalam segitiga. Kinmu melihat sembilan pedang terbang dan dia bertanya dengan ramah, kemampuan saudara Ki kuat, jika Anda tidak bersikeras menggunakan cermin untuk memperbaiki saya di tempat, Anda mungkin tidak akan kalah. Jika kita berjuang untuk hidup dan mati, sebenarnya 50-50. Saudara Ki, dapatkah kamu mengembalikan pedang terbang itu kepadaku? Kijui mencibir dan dia meraih sembilan pedang dengan erat. 55. Kamu meremehkan seni surgawi dari surga selestial. Brother Kin, bisakah kamu mengembalikan cermin itu kepadaku? Tidak. Kinmu melambaikan tangannya dan berkata, kamu dapat menyimpan sembilan pedang terlebih dahulu, aku akan mengambilnya kembali begitu aku membunuhmu. Kakak Senior Li, dapatkah kamu mengembalikan kasing kecil itu kepadaku? Aku telah menukar itu dengan hidupku, keduanya Anda telah memblokir pintu dengan seni surgawi Anda, jika bukan karena akalku, aku akan hampir mati. Zewali tertawa kering dan dia berkata dengan benar, saudara Kin harus mengambilnya kembali setelah membunuh saya. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Wajah Kinmu penuh senyum. Kijui juga menatap kasing kecil di tangan Zewali. Tatapan Zewali berkedip dan dia bertanya, identitas saudaraki dihormati dan posisi gurumu juga sangat tinggi di surga selestial, Anda harus tahu cara mengaktifkan kasus ini. Bisakah Anda memberitahu saya? Kijui terbatuk dengan keras dan meludahkan potongan-potongan tulang yang hancur. Tubuhnya yang bengkok sedikit tegak dan tanda pedang yang ditinggalkan Kinmu didahinya juga perlahan menyusut. Ini membuat Zewali dan Kinmu merasa gugup. Kecepatan pemulihan Kijui ini terlalu kuat. Dia hanyalah tubuh abadi yang tidak bisa dibunuh, dia masih bisa pulih begitu cepat sambil mengalami cedera berat. Alasan mengapa dia meludahi tulang yang hancur adalah karena tulang rusuk baru yang tumbuh di dadanya. Kinmu sangat iri. Tubuh abadi seperti ini benar-benar berguna. Dia hanya tidak tahu apakah itu efek dari teknik tahta Kaisar Kijui atau apakah itu adalah bakat bawaan dari Ras Phoenix berkepala sembilan. Setelah batuk, Kijui merasa lebih baik dan terengah-engah. Beri aku koper kecil itu, izinkan aku membukanya untukmu. Jelaslah bahwa meskipun luka-lukanya dapat membantu dengan cepat, masih membutuhkan banyak korban pada tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu lelah. Zewa Li menggelengkan kepalanya dan dia berkata, setelah kasing kecil ini mendarat di tanganmu dan kamu membukanya untuk menunjukkan dewa eksekusi pisau misterius, Broter Kin dan aku akan segera memisahkan kepala kita dari tubuh kita. Kinmu menyarankan dan berkata, mengapa kita tidak melakukannya seperti ini, Broter Li, mari kita singkirkan Broter Ki. Kita kemudian dapat mempelajari cara membuka kasing kecil ini. Dengan kecerdasan kita berdua, kita pasti bisa membukanya. Zewa Li berkata sambil tersenyum, jika aku percaya padamu, aku akan menjadi idiot. Mereka bertiga berada di jalan buntu. Tiba-tiba, suara kasar terdengar dari belakang mereka. Kalian terus berjuang bola balik tetapi apakah anda bertanya kepada saya, pemilik asli. Kembalikan kotak kecil ini ke pemilik yang sah. Kinmu dan yang lainnya memiliki perubahan besar dalam ekspresi dan dia buru-buru melihat sumber suara. Dia melihat cisi yang kurus seperti korek api berjalan ke arah mereka dengan kaki yang seperti kayu bakar. Mereka sudah tidak jauh dari sini. Algojo Crimson Light Era ini memiliki tiga kepala yang seperti layu tomat hitam. Soket matanya cekung dan bola matanya seperti kurma kering. Singa-singa di bawah ketiga kepalanya juga berkerut seolah-olah dia tidak bisa mengangkat kepalanya sendiri. Dia seperti udang besar dengan tiga kepala. Tiga lengan di sebelah kirinya disandarkan pada satu tongkat, dia pasti menyanggat tongkat itu untuk bergerak maju dengan susah payah. Kinmu dan Kijiui telah berjuang di sini dengan sengit dan aktivitasnya sangat besar. Tidak sulit bagi cisi untuk menemukan jalannya ke sini. Namun, dari melihat seberapa banyak kesulitan yang ia hadapi dengan tongkat itu, orang harus bertanya-tanya apakah ia telah sampai di sini. Bagaimanapun, Kinmu harus melarikan diri untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertemu Kijiui. Cisi pasti memiliki kemampuan yang luar biasa dan itu harus menjadi alasan mengapa meskipun berjalan sulit, dia masih bisa menggunakan kekuatan sihir. Fena muncul di dahinya dan dia memikirkan masalah lain. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, hujan turun. Itu benar, hujan turun. Cisi memiliki penampilan seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Dia berkata dengan lemah, setelah kamu pergi, hujan tidak lama kemudian. Surga kasihan padaku dan aku akhirnya bisa minum air yang tidak beracun. Kinmu mengedipkan matanya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Zewali dan Zewali secara bertahap mundur dan mereka berdua tiba-tiba berbalik untuk berlari. Gedebuk. Mereka berdua menabrak dinding yang tak terlihat dan bangkit kembali. Cisi berkata dengan acu tak acu, masih belum ada orang yang bisa lepas dari tanganku di dunia ini. Ya, kamu yang pertama, kamu melarikan diri, kamu harus bangga. Orang yang dimaksudnya adalah Kinmu dan Kinmu mengungkapkan senyum jujur. Tiba-tiba, Zewali melempar kasihan kecil langsung ke Kinmu dan dia berteriak, Saudara Kin, saya akan mengembalikan harta anda. Gunung hijau tidak akan berubah dan aliran sungai tidak ada habisnya. Ketika dia selesai mengatakan, dia menabrak dinding yang tidak terlihat lagi. Zewali hanya bisa berbalik dan berdiri di sana dengan patuh. Di sisi lain, senyum jujur Kinmu membeku dan dia membuang kasihan kecil yang diterimanya ke Kijiwi. Dia berkata sambil tersenyum, Kakak Ki, kamu bisa membuka kasing, kasing ini sekarang milikmu. Hanya mayat kering dari era cahaya crimson untuk berani melawan langit surgawi, biarkan aku membunuhnya. Kijiwi tersenyum tipis dan jari-jarinya bergerak naik dan turun. Krune mengalir terus-menerus dari sepuluh jarinya ketika dia mencoba membuka kasing. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi hitam. Dia tidak bisa membuka kasing ini sama sekali. Kasing yang berisi pisau eksekusi misterius dewa di surga selestial juga memiliki metrai. Dia tahu pengaturan Rune untuk kasus itu tetapi pengaturan Rune yang diperlukan untuk membuka kasus ini yang berasal dari Crimson Light era jelas berbeda dari yang ada di langit surgawi. Sudut mata Kijiwi berkedut dan dia menatap Kinmu dengan putus asa. Kinmu memandang ke atas di langit dan kakinya mengetuk tanah saat dia berpura-pura mengagumi awan di langit. Kijiwi memandang Zehuali tanpa daya dan Zehuali memandang kuku-kukunya dengan serius sebelum menggigit kuku ibu jarinya. Kijiwi melihat mayat kering berkepala tiga dan enam yang saat ini berjalan ke arahnya. Dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan dia berlutut sambil memegangi kotak kecil itu tinggi-tinggi. Senior, maafkan hidupku. Cisi mencibir dan berjalan dengan gemetar sambil menopang dirinya pada tongkat. Kasus ini secara alami menggunakan pengaturan Rune dari Crimson Light era ketika kamu Rune dari apa yang disebut langit surgawi untuk menyelesaikannya bukankah itu hanya memainkan kecapi untuk seekor sapi. Kasus ini, kalian tidak berebut itu lagi. Ini cukup hidup untuk melihat kalian berebut, terus. Kinmu mengedipkan matanya dan menatap Zehuali. Zehuali juga menatapnya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Dia pasti memikirkan hal yang sama denganku, jika dia juga harus berlutut dan memohon untuk hidupnya. Haruskah saya berlutut atau tidak? Dia berada dalam dilema. Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri. Tampaknya Zehuali benar-benar musuhku, telah memikirkan hal yang sama denganku. Tidak peduli apa, Cisi akan mengambil kehidupan kita bertiga dan menggunakan darah kita untuk memberi makan tubuh jasmani, dia pasti akan mempertahankan kebenarannya yang teguh seperti saya. Jadi tidak ada yang memperdebatkan kasus ini lagi. Cisi mencibir dan berjalan dengan tongkat. Karena tidak ada yang menginginkannya, aku akan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Saya ingin. Sebuah tangan terulur dan dengan lembut mengambil kotak kecil dari tangan Kijiwi. Bab 610. Kinmu, Zehuali dan jantung sisanya bergetar. Mereka buru-buru melihat ke arah suara dan mereka melihat telapak tangan ini meraih kasing kecil. Sementara itu, telapak tangan itu milik seorang pria yang membawa kapak besar dan mengenakan topi bambu. Dia memiliki lengan besar, pinggang bundar, alis tebal, dan mata besar. Dia tampak seperti seorang penebang kayu yang baru saja menjatuhkan kayu bakar yang dibawanya tetapi ada ciri-ciri yang sangat kuat dari seorang sarjana di wajahnya, benar-benar berbeda dari pakaian dan sikapnya. Kasing kecil yang ada di tangannya tampak sangat kecil dan halus. Sein Woodcutter, Kinmu senang. Zehuali tercengang. Guru surgawi. Di sisi lain, Kijiwi yang masih berlutut diam-diam mengangkat mata dan dia terkejut. Orang yang ingin mengorbankan Luofu Heaven dan memaksa Furiluo tidak punya pilihan selain menandatangani fakta hitungan bumi. Dia diam-diam berdiri dan bergerak mundur. Dia ingin pergi tetapi dia tidak berani. Tiga kepala dan enam lengan Cisi layu dan kurus. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah untuk memeriksa penebang kayu ini dan dia mencibir. Kamu menginginkannya. Kamu berani mengambilnya. Sein Woodcutter mengangkat kasus persegi ini dan memeriksanya. Kenapa aku tidak berani? Kamu bahkan belum mendapatkan kembali kultivasi kamu. Kamu bahkan tidak memiliki tubuh jasmani kamu. Jika kamu berada di puncakmu, aku akan menjadi agak mudah pada kamu. Sekarang kamu tidak, aku bahkan tidak punya keinginan untuk bertarung denganmu. Ambillah. Dia mengiris pergelangan tangannya dan darah dewa mengalir dari pergelangan tangannya. Cisi menatap darah dewa yang mengalir keluar darinya dan dia tidak tahan lagi. Dia membuka mulutnya dan darah dewa yang mengalir dari pergelangan tangan Sein Woodcutter mengalir ke tiga mulutnya. Menerima darah Sein Woodcutter, tubuhnya yang kurus secara bertahap melotot pada kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Darah mengalir di pembuluh darahnya dan detak jantungnya juga berangsur-angsur menjadi semakin keras. Semua organ yang layu dalam tubuhnya dipulihkan fungsinya satu per satu. Kivitalnya tumbuh semakin kuat. Wajahnya perlahan menjadi kemerahan dan dia perlahan-lahan mendapatkan kembali penampilan aslinya. Cisi juga bisa dilawan sebagai pria parubaya dengan tampilan yang cukup. Tiga wajah di ketiga kepalanya persis sama, memiliki alis yang seperti pedang. Aura pembunuh di antara alisnya sangat berat dan mungkin karena dia pernah menjadi Algojo Crimson Light Era. Auranya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat dan dia segera membuat tubuh Kinmu, Zewali dan Kijuyi bergetar. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Ketika dia telah lebih atau kurang pulih, luka di pergelangan tangan Sein Woodcutter sembuh dan tidak lagi berdarah. Roh primordialmu telah layu selama 20 ribu tahun, kamu akan perlahan-lahan merawat dirimu kembali. Pandangan Sein Woodcutter selalu pada kasus kecil, dia tidak pernah menatap mata Cisi. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Kinmu, dari mana kasing kecil ini? Kinmu berkata, kakak senior besar menemukannya. Dia. Sein Woodcutter tercengang dan dia bertanya, di mana dia? Kakak senior yang besar tidak pernah muncul. Saya telah menemukan naga jahat yang dia tekan dalam reruntuhan di reruntuhan besar. Saya telah membunuh naga jahat dan bintang pasir di kuali kakak laki-laki senior menunjukkan kepada saya banyak peta geografis. Namun, dia tidak menunjukkan dirinya. Kinmu dengan cepat berbicara tentang seluruh kejadian dan dia berkata, sekitar tahap eksekusi dewa pada bintang abnormal ini adalah salah satu peta. Ketika saya mencari sesuai dengan peta, saya menemukan jalan saya di sini dan menemukan kasus kecil ini. Senior besar saudara menggunakan formasi pembunuhan bintang-bintang langit untuk menjaga agar kotak kecil ini terkunci dan dia meninggalkan pertanyaan aljabar yang sulit. Saya memecahkan pertanyaan dan menemukan bahwa ini sudah 35 ribu tahun. 35 ribu tahun. Shane Woodcutter bergumam pada dirinya sendiri tanpa ragu. Mengapa orang idiot ini masih harus meninggalkan teka-teki? Apakah dia memberiku petunjuk? Apa artinya dia meninggalkan begitu banyak peta geografis? Peta-peta ini tidak ditinggalkan untukmu, itu untukku, dia ingin aku untuk menemukan petunjuk yang ditinggalkannya. Ini kebetulan murni bahwa Anda bisa menemukan peta geografis yang ditinggalkannya. Kinmu berkata, 35 ribu tahun yang lalu, ini adalah era cahaya merah. Cisi senior ini berasal dari 35 ribu tahun yang lalu. Shane Woodcutter mengangguk, Aku tahu, ketika aku melihat penampilan tiga kepala dan enam lengannya, aku tahu dia berasal dari Crimson Light era. Aku pernah menemukan puing-puing era itu dan menemukan bahwa orang-orang di era itu memandang tiga kepala dan enam lengan sebagai tubuh yang terkuat. Mereka memiliki kemampuan luar biasa, mampu menggeser gunung dan mengejar bintang. Kasus kecil ini juga berasal dari zaman itu, bentuknya sama dengan Dewa Eksekusi Pisau Misterius dari apa yang disebut Langit Surgawi, saya tidak tahu siapa telah menyalin siapa. Kijui tidak berani berbicara tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Itu pasti Crimson Light Surgawi-Surgawi yang telah meniru pisau eksekusi misterius Dewa yang telah diciptakan Langit Surgawi kita. Kinmu merenung dan mengeluarkan metrai komandan yang Penatua King Huang berikan padanya. Guru suci, kakak senior telah meninggalkan item ini dengan Penatua King Huang, bahkan dia tidak tahu dari era apa metrai komandan ini. Saint Woodcutter mengambil alis tempel komandan dan dia memeriksanya. Dia berkata sambil terkekeh, Penatua King Huang, maksudmu kaisar hijau, kan? Orang ini selalu memiliki temperamen buruk dan tampaknya bersikap dingin kepada semua orang, bagaimanapun, dia sangat ramah. Apakah dia mengatakan hal-hal buruk tentang saya di belakang punggungku? Kinmu buru-buru menggelengkan kepalanya dan dia berkata dengan tegas, tidak. Jelas tidak. Penatua King Huang sangat sopan dan ramah. Dia sangat ramah dan bahkan melihatku pergi, dia tidak memarahi siapapun. Akan aneh jika dia tidak. Dia pasti akan memarahiku, dan bahkan founding emperor juga. Dia pasti mengejarmu. Saint Woodcutter melemparkan segel komandan itu kembali kepadanya dan berkata sambil tersenyum, aku tahu emosinya dari dalam keluar. Aku tidak bisa melihat kapan segel komandan ini dari dan aku tidak tahu kapan itu ditinggalkan. Kau harus menyimpannya pertama. Tunggu. Tatapan Cici mendarat di segel komandan di tangan Kinmu dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan aku melihat segel komandan itu, aku mungkin hanya mengenalinya. Kinmu memandang Saint Woodcutter yang menganggup dengan lembut. Kinmu bergerak maju dan menyerahkan materai komandan kepada Cici. Cici berulang kali memeriksa dan berkata, ini adalah cap komandan dari era Dragonhan. Ada banyak reruntuhan dari era Dragonhan selama Crimson Light era. Aku telah melihat hal-hal semacam ini sebelumnya. Anak itu, aku akan mengembalikan ini padamu. Kinmu mengambil segel komandan dan dia berkata dengan bingung, kakak laki-laki senior menyerahkan segel komandan dari era Dragonhan kepada Penatua Kinghuang untuk diamankan. Apa artinya ini? Penatua Kinghuang adalah penguasa timur selama era pendirian Kaisar. Untuk kakak senior yang memintanya agar menyimpan ini dengan aman, dia pasti melihatnya sangat penting. Apa sebenarnya rahasia yang ada dalam hal ini? St. Woodcutter berkata sambil tersenyum, karena dia meninggalkan banyak peta geografis, cari saja sesuai dengan peta. Anda pasti akan menyelesaikan misteri cepat atau lambat. Kinmu mengakui. Cisi berkata dengan acu-ta'acu, teman dao ini, kasing kecil ini milik Crimson Light Celestial Heavens saya. Karena Anda telah memberikan darah Anda kepada saya, dendam antara saya dan anak ini akan dihapuskan. St. Woodcutter akhirnya menoleh dan berkata dengan serius, teman dao tua, kasing kecil yang ditinggalkan oleh murid besar saya untuk saya. Ini milik saya, jadi saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Alasan saya memberikan darah saya kepada Anda adalah karena jika kita jatuh, aku tidak akan memiliki wajah untuk mengalahkanmu. Oleh karena itu, aku membiarkan kamu memulihkan beberapa kultifasmu terlebih dahulu. Jika kita jatuh, aku akan mengalahkanmu. Aku baru saja memaksa Furiluo kembali dan datang mencari, baru saat itulah aku melihatmu mengintimidasi muridku dan kedua juniornya. Itu bukan cara seorang senior, jadi aku sedikit tidak senang melihat itu. Cisi mencibir. Tubuh jasmani dan roh primordialnya belum sepenuhnya pulih sehingga dia juga sedikit takut dengan penebang kayu ini. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mendapatkan kasing kecilku, tanpa pengaturan Rune dari Crimson Light Celestial Heavensku, kamu tidak dapat membatalkan kunci. Shane Woodcutter menampakkan senyum dan kasing kecil melayang dari tangannya yang kasar. Jari-jarinya bergerak naik dan turun. Rune aneh meledak dari ujung jarinya dan memasuki kasing kecil satu demi satu. Dia berkata dengan santai, saya telah mencoba terlalu banyak hal dan menunda kultifasi saya, saya telah keruntuhan era cahaya Crimson beberapa kali dan saya juga tahu tentang Rune di era anda itu. Kasing kecil berderak ketika bunyi kunci terbuka datang dari sana. Suara menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi seolah-olah ada kunci yang perlahan membuka di dalam. Inti kuncinya bergerak mundur satu per satu. Ekspresi Cisi berubah sangat dan auranya naik secara drastis. Dia ingin bergerak tetapi dia menahan diri. Sementara itu, wajah Zehuali dan Kijui menjadi pucat dan mereka mengutuk diam-diam. Saint Woodcutter adalah musuh dari surga selestial dan ras iblis, jika dia membuka Dewa Eksekusi Misterius Pisau, dia mungkin akan menawarkan pengorbanan untuk pisau. Setiap kali Dewa Eksekusi Pisau Misterius dibuka, dibutuhkan pengorbanan, darah manusia untuk melembabkan pisau. Cara penebang kayu ini tampaknya sangat bagus, semoga dia tidak mengorbankan kita dan mengorbankan orang ini dengan tiga kepala dan enam tangan. Dalam hati mereka ada ketakutan dan bahkan antisipasi. Mereka ingin melihat senjata ganas yang terkandung di dada ini. Tiba-tiba, kasing kecil mengeluarkan suara ringan dan sedikit terbuka. Seketika, cahaya darah memuntahkan dari langit dan mewarnai semua orang dengan warna merah. Bahkan rambut mereka juga diwarnai merah. Di langit, awan darah mengalir keluar seolah-olah darah berputar-putar. Pusat-pusaran awan ini sesuai dengan lokasi kasing kecil ini. Meskipun kasingnya memancarkan cahaya darah dan tampak hangat, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lubang es. Aura pembunuh dari kasus ini membekukan semangat primordial mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Jiwa mereka juga benar-benar beku. Seolah-olah mereka bergerak, cahaya pisau akan memangkas untuk membunuh mereka. Senjata yang luar biasa. Sein Woodcutter memasang ekspresi muram dan mengangkat kotak kecil itu. Tangannya yang lain meraih sampul kasing dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian telah bertarung cukup lama hanya untuk kasing kecil ini, kan? Sekarang, aku akan membukanya dan menunjukkannya padamu. Cisi mengungkapkan ekspresi ketakutan dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Kijiwi dan Zewali ingin pergi tetapi mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa menatap Sein Woodcutter yang membuka kasing. Kasing itu berangsur-angsur terbuka dan ekspresi Sein Woodcutter menjadi semakin suram. Tangannya sedikit gemetar dan dia tampaknya menghabiskan cukup banyak upaya juga. Dia menekan kekuatan ganas di dalam kasing dan tiba-tiba dia berteriak. Meledak dengan kekuatan penuh, dia menekan aura ganas dan membuka kasing. Kinmu, Zewali, dan Kijiwi tidak bisa tidak melihat ke dalam kasing dan benar-benar ada kepala manusia dalam kasing kecil ini. Kepala manusia ini tidak memiliki lapisan kulit luarnya seolah-olah telah dilucuti. Namun tidak ada warna darah di bawahnya. Di bawah kulitnya, daging dan darahnya seperti kristal seolah-olah mereka dibentuk oleh cahaya. Di belakang kepalanya, tentakel yang tampak seperti pembuluh darah dan juga daging dan darah terhubung ke bagian dalam kasus ini. Seolah-olah mereka tumbuh bersama dengan kasus ini. Tidak diketahui apa mantra Crimson Light Celestial Heavens yang digunakan untuk memadukan kepala praktisi Kuat Kaisar Trone bersama dengan sebuah kasus. Kepala seperti kristal itu masih belum mati dan dia membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya putih yang terkandung di dalamnya dan tidak terlepas. Tidak ada murid kulit hitam dan mereka hanya berkulit putih. Seolah-olah mereka bukan dari zat fisik. Cahaya yang keluar dari mata panjangnya satu kaki dan kadang-kadang panjang dan kadang pendek. Sementara itu, tentakel di belakang kepalanya bergetar terus-menerus dan mengeluarkan suara yang seperti serangga mengepakkan sayap mereka. Seolah-olah kepalanya sangat bersemangat dan ingin membantai seseorang untuk minum darah mereka. Kinmu melihat ini dimanapun tentakel ini menyentuh kepala, memang ada sayap yang sangat halus. Bang! Sein Woodcutter menutupi koper dan menarik napas panjang. Membuka koper untuk mengendalikan kekuatan sengit dari darah koper itu bahkan lebih melelahkan daripada pertarungannya dengan Furiluo. Bukankah Guru Suci menawarkan pengorbanan ke pisau? Kinmu bertanya sambil meliriki Jiuyi dan Sehuali. Terima kasih telah menonton!